on YouTube oke enggak apa-apa enggak apa-apa langsung aja saya mulai bersama-sama acara webinar pada pagi kali ini Pak Agung yang beroperasi sebagai hot sudah makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Dekan Pakutak Da'wah IIN Saladiga Dr. Nusri Ali Ngu yang kami hormatin Wakil Dekan 3 Bapak Rofi M.A.G yang kami hormati Ketua DPP ASCOVID Asosiasi Komunikasi dan Penyarahan Islam Bapak Dr. Mohamad Zamroni dan Ketua DPD ASCOVID Jateng BIE Bapak Dr. Mas Turin yang kami hormati para pengateri yaitu yang pertama Bapak Raldi Doi dari TV One Jakarta kemudian yang kedua ada Ibu Rudi Atias Fari dari Hotel Laras Astri Saladiga yang kami hormati segenap Kaprodi dan Sekrodi di lingkungan Fakultas Da'wah beserta Bapak Ibu Dosen yang berbahagia serta saya ucapkan selamat datang dan selamat berjalan kepada seluruh peserta webinar nasional KPI IA Yen Saladija mauling ke meeting pada pagi tujuh hari ini Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, rahmat, dan hidayahnya terutama di masa pandemi ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar nasional komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Da'wah IA Yen Saladija bekerja sama dengan DPD ASCOVID Jateng BIE dengan tema perencanaan media dan public relations di era tenormalan baru dalam keadaan sehat dan walau selamat serta salam serta senantiasa kita hasilkan kepada dunian kita Nabi Besar Muhammad salam para sahabat dan orang-orang yang berjuang di jalannya semoga sahabat dari beliau selalu senantiasa menyertai dalam sembuhan Nabi Besar Amin Bapak Ibu yang kami hormati mengawali acara marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim berikutnya adalah langkunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Alfa Abjila Hanif Magister Psikologi kepada Ibu Alfa dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminashayntonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Dilanjutkan pambutan dari Ketua DPD Astofis Jateng Jiy kepada Bapak Dr. Mas Turin MAG, disilahkan. Bapak Mas Turin masih unood, mohon dibuka. Mas Turin Mew, mohon dibuka. Alhamdulillahillazi dalilil mustabshirina wahadil hairin. Wajami'il mutafarikina fi akhrabikin. Waba'isihimamirrodikina la tolakilmanajilisadikina medanilyaqin. Wassalatu wassalamu ala asratul hamdiyadu al-mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadu ala alihi wa tohdi. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah, BN Salatiga, Bapak Dr. Haji Murti Ali, beliau ini tawan seperjuangan saya, Bapak Murti Ali ini, ketika pembitkan dulu. Lama itu berjuang. Yang saya hormati para Wakil Dekan Fakultas Dakwah, BN Salatiga, dan para Kaprodi Khusus, Kaprodi KPI, Bu Atin, MPD, yang saya hormati juga. Moderator yang saya hormati juga, para narasumber yang saya banggakan dan yang saya hormati. Seluruh peserta webinar Prodi KPI yang salah tiga, dari Sabang sampai Maroke, yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, dan bisa menjalankan larangan Allah juga dengan baik. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita hadurkan kepada Biau Unnu Abun Muhammad, Assalamualaikum Waalaikumwarilwaikum Warahmatullahi Wabarakatuh irgendwo Allah SWT pada kesempatan ini, saya dapat tugas dari webinar KPIN Salatiga, yaitu memberi sambutan sebagai Ketua DPD ASKOPIS. Saya sebagai Ketua DPD ASKOPIS merasa tersanjung sebenarnya ini. Walaupun sebenarnya dalam konteks ini seluruh Prodi KPI di jadang DII harus kerjasama dengan DPD ASKOPIS jadang DII. Yang melaksanakan Prodi KPI selama ini baru tiga. Yang pertama Prodi KPI UMY, yang kedua Prodi KPI YIN Kudus, yang ketiga Prodi KPI YIN Salatiga. Prodi KPI yang lain, baik swasta atau negeri di jadang DII cukup banyak, yaitu ada cukup banyak, 30-an lebih. Saya berharap bisa dilaksanakan dengan baik di era pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama akan saya sampaikan bahwa perkembangan Prodi KPI di jadang DII, saya sebagai Ketua DPD ASKOPIS mulai 2018 sampai sekarang, saya melihat bahwa perkembangan Prodi KPI di perguruan tinggi jadang DII cukup baik, cukup signifikan, bahwa apa bukti itu bisa dikatakan signifikan, bahwa peminat dari mahasiswa untuk masuk Prodi KPI di seluruh jadang DII ini, di fakultas dakwat dan komunikasi cukup mendominasi. Walaupun di perguruan tinggi lain kalah dengan manajemen haji dan umroh, tapi pada sisi yang lain bahwa Prodi KPI yang tidak ada menitimu-menitimu dan umroh, Prodi KPI cukup doming. Melalui seminar yang dilaksanakan Prodi KPI YN Salatiga ini di era normal, kami berharap bahwa seminar ini bisa menyumbangkan atau bisa memberi kontribusi terhadap dosen-dosen KPI di jadang DII pada khususnya, dan dosen-dosen KPI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tadi saya lihat ada dari mana-mana, mungkin lainnya nanti bergabung. Mengapa harus bisa memberi kontribusi kepada dosen-dosen KPI? Karena dosen-dosen KPI itu penting untuk mentransfer ilmunya. Dalam pembelajaran itu kan ada transfer of knowledge, ada transfer of values, ada transfer of skills. Maka dosen-dosen itu harus bisa menguasai tiga ranah ini, yaitu bisa mentransfer of knowledge-nya, bisa mentransfer of values-nya, milenairnya, bisa mentransfer of skill-nya. Karena prodi KPI itu lebih cenderung banyak pada skill-nya, walaupun ada teorinya, tapi skill itu adalah penting. Kami berharap seminar ini bisa membekali kepada dosen-dosen prodi KPI pada khususnya, dan dosen-dosen di luar prodi KPI pada umumnya. Mengapa? Saya ingin mentargetkan bahwa tahun ke depan, itu prodi KPI itu lebih eksis, yaitu eksis bukti, eksis itu adalah mulai pembelajaran. Sebenarnya di tahun 2020 ini, sudah saya agendakan di IIN Kudus, akan saya undang semua mahasiswa, khususnya KPI di Jatah Tengri IE, dan nanti ditambah di luar KPI, untuk mengikuti lomba ilmiah di IIN Kudus. Tapi, sudah saya agendakan itu, sudah saya masukkan RKMK, tapi karena ada COVID ini, maka tidak bisa kami laksanakan. Insya Allah di 2021, akan kami agendakan lagi bahwa prodi KPI itu harus semakin eksis, harus dibekali secara teori, secara praktek, dengan bukti, dia adalah bertarung dalam kancah ilmiah dengan prodi-prodi yang lain, atau dengan teman-teman perguruan tinggi yang lain. Ini penting, mengapa harus kami laksanakan seperti itu? Karena nanti kami sebagai DPDS Kopis, harus bisa mengawal, ya ini saya hindukan juga seluruh desain KPI di seluruh Indonesia, harus bisa mengawal lulusan dari prodi KPI ini. Yang pertama, pengawalan itu secara akademik, yaitu di bangku kuliah, harus ditekankan bahwa materi-materi itu harus bisa sampai kepada mahasiswa, dan tiga, transfer adi, transfer of knowledge, transfer of values, transfer of skill, itu bisa sampai kepada mahasiswa. Karena tidak bisa dipungkiri, dosen itu harus all out dalam pembelajaran sekarang ini. Karena dalam konsep yang akan datang itu, walaupun campus Merdeka, Merdeka belajar, itu dosen juga dituntut, bisa men-transfer of skill, itu harus membekali mahasiswa setelah lulus, itu bisa bekerja. Pengawalan ini juga sampai pada lapangan pekerjaan lulusan prodi KPI. Itu program-program seperti ini ke depan, insya Allah akan kami atindakan dengan cara kami lah, bagaimana supaya pertemuan-pertemuan antara prodi KPI, nanti dosen-dosen KPI untuk meningkatkan kompetensinya, kita atindakan di sana ke depan. Karena memang GPT ini kan baru, 2018, kita hanya baru bisa merancang 2019, ingin jalan di 2020, malah sudah ada pandemi COVID seperti ini. Kita dengan jalan hanya bisa melaksanakan seminar secara garing seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada prodi KPI YN Salatiga yang bisa melaksanakan seminar ini secara garing dengan bekerjasama dengan GPT-ASKOPIS Jateng GIE. Sebenarnya saya berharap ini juga dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa KPI, terutama KPI YN Salatiga, bisa mengikuti seminar seperti ini. Saya ingin menunjukkan bahwa capaian-capaian prodi KPI itu harus realistis. Contoh, IPPBM yang akan dilaksanakan tahun 2020 di Jogja, di Tunda 2021, ini harus disiapkan oleh dosen-dosen prodi KPI supaya bisa kompetensi tingkat nasional. Saya berharap di perguruan tinggi Jateng GIE itu bisa mendominasi kompetisi ilmiah ini, kompetensi pengembangan bakat mahasiswa ini di UIN Jogja 2021, itu bisa menyambut duara umum, terutama di prodi KPI, pada khususnya, pada umumnya, fakultas jadwal itu harus bisa mendominasi juga. Mulai sekarang memang sudah kami gojok, khususnya yang kami andalkan memang di prodi KPI, karena ini life skill-nya itu jelas, lebih jelas daripada yang lain. Dan prodi lain juga kami siapkan untuk IPPBM 2021 di WIJ, apa harapan kami dengan harapan bahwa menunjukkan mahasiswa fakultas jadwal itu cukup bagus. Yang terakhir, saya ingin menggambarkan capaian ini, bahwa selama ini, fakultas jadwal di perguruan tinggi itu fakultas kedua sebenarnya, tapi di kami, di YN Kudus, atau di perguruan tinggi yang lain, saya lihat, di UIN Semarang, di YN Salatiga, di YN Purwakertal, di Pekalongan, di Surakarta, dan di Jutja, fakultas jadwal cukup maju, signifikan, karena begini, saya kasih contoh, masyarakat Indonesia itu kan memang masih pragmatis, ketika pragmatis, dia cenderung masuknya adalah Fakultas Tarbiah. Walaupun lulusan Fakultas Tarbiah itu juga tidak menjanjikan, masyarakat pragmatis itu kan lulus bisa kerja, walaupun sebagai guru Piaud, guru TK, tapi ini adalah pola lama sebenarnya. Dia belum bisa menikmati atau belum bisa masuk era revolusi industri, Vopai Jiro ini, bahwa di era ini, dari manapun, dia harus bisa kompetisi, dia bisa menghasilkan, dia bisa eksis, eksisnya tidak bentuk guru di masyarakat, itu sebenarnya harus bergeser. Paradigma pragmatis masyarakat Indonesia itu harus bergeser. Apalagi seperti kami, orang-orang Pantura itu kan pragmatisnya luar biasa, tinggi pragmatisnya. Menghadapi masyarakat ini sebenarnya kami menyondingkan terhadap masyarakat tentang fakultas dakwah itu lama sekali. Dari beberapa prodi, saya juga ke Pemkab, bagaimana komunikasi KPI bisa mendaftar sebagai DPNS di tingkat Pemkab. Ini kami sosialisasikan itu di Karisidinan Pati, di sini sudah kami datangin semua, bahwa prodi-prodi didakwah, termasuk KPI, komunikasi dan penyiara ini, nanti bisa masuk berkompetisi dengan ilmu komunikasi umum yang mendaftar di pemerintahan kabupaten JPNS itu, pengadaan JPNS itu. Itu berat tugas kami sebenarnya untuk seperti-seperti itu. Kalau alumni kami, bahwa sebagai contoh saja, kerja di sektornya sesuai kompetensi KPI sudah lumayan lah. Sudah tawaran beberapa studio televisi, radio, dan media masa, itu sudah banyak diisi oleh alumni-alumni KPI kita. Baik di Jateng, DIY, itu sudah masuk, itu sudah bagus kalau tak lihat alumni-alumni kita. Tapi cuma, saya target kalau saya memotivasi kepada mahasiswa, saya target ingin mahasiswa-mahasiswa lulusan KPI kita pada tingkat nasional. Contoh, itu bisa masuk di RCTI, masuk di MNCTV, masuk di TVNet. Apa tujuan kami bahwa kalian bisa kerja di sana, setelah kerja di sana, nanti eksis di sana, kalian paham tentang keilmuannya, itu nanti otomatis kalian akan masuk pada ranah yang lebih bagus lagi dalam media sosial itu, terutama tentang KPI. Ini perlu kami tingkatkan beberapa program, saya berharap kepada seluruh jusan KPI, seluruh pimpinan fakultas dakwah, karena prodi ini adalah prodi yang paling bagus di fakultas dakwah, maka bisa memberi tempat yang bagus, bisa memberi program yang bagus terhadap mahasiswa-mahasiswa ini diperhatikan khusus. Saya kasih contoh, di kami, mahasiswa saya beri khusus KPI itu, saya beri tempat yang khusus, dia milih televisi, studio televisi di manapun, itu minta pada KKN, BPL, hanya mahasiswa satu atau dua saya layani, saya kasih BPL sendiri. Walaupun aturannya, itu adalah lima mahasiswa sampai sepuluh, mereka KPI butuh satu mahasiswa, butuh dua mahasiswa, apabila itu di studio TV yang bagus, akan kita fasilitasi. Ini saya berharap bahwa dosen-dosen atau pimpinan fakultas dakwah juga memperhatikan lebih berhadap mahasiswa KPI. Saya lupa menyapa Pak Ketum ini, selamat datang Pak Ketum, penuh matrawoh, di webinar ini, baru kelihatan sibuk ya Pak Ketum, tidak rapat. Ini saya juga ada rapat zona integritas ini, ini harus saya meluangkan waktu demi KPI. Pak Ketum, nanti perhatian waktu tenaga yang sudah banyak ditumpahkan untuk KPI atau ASKOPIS, kami sebagai pengelola DPD ASKOPIS Jatang-Jatang DII mengucapkan terima kasih atas kerja keras Pak Ketum, semoga ASKOPIS ke depan, terutama KPI ini, bisa lebih bagus. Saya berharap Pak Ketum, alumni-alumni dari KPI terserapkan naga kerja, ya, ideanya 80 persen lah. ini sudah kami mulai data lumayan di Kami sudah mencapai 50 persen itu sudah pada serap tenaga kerja. Sekali lagi, itu mungkin yang kami sampaikan, saya hanya bisa memotivasi pada ranah pembelajaran, pada ranah pengawalan lulusan, pada ranah kerja, mungkin seluruh dosen KPI bisa mengawal itu karena memang dosen salah satunya adalah mengarahkan bahwa alumni-nya itu bisa masuk ke dunia kerja. Tidak hanya berguna pada masyarakat saja, tapi dunia kerja itu lebih penting. Saya tidak panjang lebar, kali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Panitia webinar KPI yang salah tiga, wabung khusus kepada Dekan Pak Patas Dawa yang salah tiga, Bapak Dr. Muki Ali, yang sebentar lagi mau profesor ini, waktu nguhain itu teman kita, biar bisa profesor itu, profesor muda itu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walidayah, wabillahi taufiq walidayah, wabillahi taufiq walidayah, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan Tiga, Fakultas Da'wah Institut Agama Islam Negeri Salah Tiga, sekaligus membuka acara webinar nasional komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Da'wah kepada Bapak Raufiin MAG di silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah amma abad yang kami hormati para narasumber di webinar KPI Fakultas Da'wah YIN Selatiga ini Bapak Radi Ibu Rubi Atiasari Pak Zamroni dan juga Pak Dekan Bapak khusus Bapak Mas Turin selaku Ketua DPD Askopis Jateng dan DIY Wujud syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dimana kita masih diberi kenikmatan diberi kesehatan di masa-masa pandemi ini Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak Ibu peserta webinar KPI pada hari ini atas nama pimpinan Fakultas Da'wah Yian Salatiga mengucapkan banyak terima kasih mengucapkan selamat datang selamat berpartisipasi di dalam webinar KPI pada hari ini selaku Wakil Dekan Tiga pada kesempatan kali ini saya ketip Bansampur untuk membuka karena Bapak Dekan menjadi narasumber jadi saya bergabung di Dekanat itu sudah setahun yang lalu salam kenal Pak Zamroni salam kenal Pak Mas Turin salam kenal juga Pak Raldi harusnya April ini kita berkunjung ke TV-an tapi karena situasi kondisi akhirnya di-cancel mudah-mudahan COVID segera berlalu nanti kita bisa berkunjung bisa bersilaturahim ke TV-an selamat datang juga Ibu Ruby sebenarnya kita sudah beberapa kali ke Laras Asri ya gara-gara COVID ini kita off dulu untuk kegiatan-kegiatan di luar mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim tidak hanya secara online kita bisa situasi bisa berjalan normal kembali baik untuk kegiatan webinar ini saya kira sangat menarik panitia membuat tema tentang perencanaan dan media public relation di era new normal nah tentu ini bagi para dosen khususnya dosen-dosen KPI para mahasiswa momentum yang menarik untuk bisa kita simak untuk bisa kita diskusikan kaitannya dengan public relation mahasiswa mahasiswa sebenarnya sudah kita undang semuanya tetapi biasanya kalau kegiatan-kegiatan menggunakan aplikasi Zoom itu ada kendala mahasiswa jadi tidak semuanya mungkin disini sudah ada beberapa yang bergabung termasuk juga mungkin melalui channel Youtube kendala mahasiswa ya tentu kita maklumi ya karena di kuota dan sinyal biasanya kalau dosen kan mungkin bisa ke kampus atau di rumahnya sudah pasang wifi ya itu jadi kita memaklumi kita sudah umumkan ke mahasiswa namun barangkali pesertanya dari mahasiswa tidak bisa maksimal sangat menarik sekali untuk bisa kita bahas tentang public relation pada webinar kali ini baik itu kita rujuk pada teori-teori komunikasi maupun dari kitab suci disana sudah bisa kita reference misalnya kita bagaimana berkomunikasi dengan baik disitu sudah ada rujukan-rujukan yang bisa kita ambil ada kawulan sadida ada kawulan ma'rufa ada kawulan karima untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar bahkan seorang PR itu juga harus kawulan laina ada kawulan ma'rufa bahkan kawulan baliqa bertutur berkomunikasi dengan yang pantas yang lemah lembut dan bertutur yang bahkan yang bisa membekas kawulan baliqa disitu nah ini tentu di dalam proses komunikasi khususnya di dalam public relation ini bagaimana tidak cukup hanya melaksanakan tapi juga direncanakan dengan sebaik-baiknya terima kasih Bapak Ibu atas bergabungnya berpartisipasinya di dalam webinar ini khususnya para narasumber Ketua DPD Askopis Jateng Diy yang berkenan dan meluangkan waktu untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini dan bila mana ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya marilah kita buka acara webinar KPI pada hari ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Bapak Ibu yang berbahagia setelah dibukanya webinar nasional oleh Bapak Wakil Dekan selanjutnya acara akan dipandu langsung oleh moderator kami Ibu Maryatin selaku kaprodi komunikasi penyiaran Islam IIN Selatukian Bapak Ibu demi kelancaran acara link sertifikat akan kami share pada room chat di sesi tanya jawab nanti serta acara ini juga dapat disaksikan melalui channel YouTube Fakultat Dekan IIN Selatukian Demikianlah sesi pembuka dalam acara webinar nasional KPI Fakultat Dekan IIN Selatukian apabila ada kekurangan dan kutur kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada moderator Ibu Maryatin kami silahkan Oke terima kasih Ibu Wuri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Da'wah IIN Selatika kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Da'wah IIN Selatiga kemudian kepada Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Da'wah kemudian juga kepada Bapak Ibu materi webinar pada kesempatan pagi ini kemudian juga kepada peserta webinar Fakultas Da'wah IIN Selatiga Pertama-tama marilah kita menjatkan puji syukur dari Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara webinar dengan baik Untuk mempersingkat waktu lebih dahulu selamat datang kepada Bapak Raldi kemudian Ibu Ruby Bapak Zamroni dan Pak Mukti Ali pada pagi ini untuk menjadi materi sebagai prodi komunikasi dan penyiaran Islam yang mana bahwa kita akan menjadi ta'alumi yang harus bisa bersaing di pasar global baik pada lini pemerintahan maupun dunia usaha maka berbicara tentang komunikasi tentu berkaitan dengan banyak hal antara lain bidang media dan public relation sehingga tujuan kami mengangkat tema perencanaan dan media public relation di era kenormalan baru antara lain agar kita bisa belajar dan menambah wawasan terkait dengan media public relation dalam merancang program utamanya di masa pandemi kenormalan baru terwi dahulu akan saya bacakan untuk pemateri yang pertama yakni dari Bapak Raldi Doi ini tentang beliau adalah Corporate Communication and Public Relations Manager TV1 beliau mengambil tema Corporate Communication di era New Normal kemudian pemateri yang kedua adalah Ibu Ruby Adyashari beliau Manager Human Public Relations Manager Hotel Laras Asri Salatiga beliau mengambil tema tentang implementasi perencanaan dan media public relation di era kenormalan baru sedangkan pemateri yang ketiga adalah Bapak Dr. Mohamad Yamironi MSG beliau adalah Ketua DPP Askopis Indonesia dan dosen KPI Uwin Sunan Kahan Rili Jaga Yogyakarta beliau mengambil tema tentang perencanaan dan media public relation penormalan baru sedangkan pemateri yang ke empat adalah beliau Bapak Dr. Mukti Ali Dekan Fakultas Da'wah Yayin Salatiga mengambil tema tentang komunikasi antara public relation dan masyarakat Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati bahwa tentunya baik di media televisi khususnya bahwa berkaitan dengan produksi antara sebelum terjadinya COVID dan setelah itu pasti kita akan belajar nanti biar pas tuntas oleh Bapak Hal Didoy kemudian demikian juga dengan Ibu Ruby bahwa untuk public relation di perhotelan itu antara sebelum COVID dan setelah terjadinya COVID pasti akan sangat berbeda bagaimana cara pemasaran untuk hotel ini juga beliau yang akan mengembangkan secara tuntas sedangkan untuk Bapak Dokter Yam Neroni dan Bapak Mukti Ali ini terkait nanti dengan pelayanan kemasyarakatan demikian juga bagaimana dengan komunikasi Islam dan secara umum kepada Bapak Pemateri sebelum saya sampaikan kepada Bapak Raldidoi kami mohon karena waktunya sudah lumayan siang Bapak Ibu nanti kami berikan waktu 5 sampai 10 atau maksimal 15 menit untuk memaparkan makalah yang pertama monggo kepada Bapak Raldidoi untuk memulainya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwa Yen Salatiga Bapak Doktor Mukti Ali yang kami hormati juga Bapak Ketua Askopis Pusat Bapak Doktor Ahmad Zamroni yang sama-sama menjadi pemateri yang kami hormati juga Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Ibu Moderator Terima Kasih Ibu Dokter Anda Mari Atin Terima Kasih Undangannya Yang Berikut Yang kami hormati Ketua DPD Askopis D.I.E. dan Jateng Bapak Doktor Mas Turin dan Rekan Narasumber Ibu Rubi Hatiasari dari Hotel Laras Asri Salatiga Saya buka obrolan ini dengan terima kasih atas undangannya terima kasih sekali dan saya harus sampaikan juga Ibu Atin ini saya mohon maaf Ibu Atin ya karena saya tadinya berpikir yang hadir ini mayoritasnya mahasiswa tapi ini justru pakar-pakar komunikasi jadi kita mungkin belajar bersama itu hal pertama yang saya akan sampaikan kita akan berkuat di diskusi hal kedua saya diminta bicara dalam kapasitas dan pengalaman saya sebagai corporate communication dan public relation sebuah televisi berita dalam hal ini TV One jadi memang materi yang saya sampaikan ini mungkin betul-betul sebagai praktisi rujukan-rujukan teori dan ilmunya mungkin nanti bisa oleh Pak Dekan Pak Ketua Askopis terus yang ketiga memang saya dalam rasa bangga saya dan teman-teman PR dan Korkom merasa bangga benar kita setelah beberapa kali memberi materi pada mahasiswa IN Salat 3 di Jakarta kita akhirnya diundang untuk berdiskusi baik saya pikir itu pengantar saya kita bisa mulai dari slide pertama mudah-mudahan saya bisa dibawa 10 menit Ibu Moderator tolong dibantu slide pertama langsung dibuka aja Pak ini saya menghemat waktu saya gak bisa buka disini close aja Pak diperbesar tolong saya gak bisa buka dari sini tolong langsung dibuka aja silahkan mohon ditunggu sebentar Pak oh ya mudah-mudahan materi dari TV Berita ini cukup membantu dalam menyusun silabus dan lain-lainnya kami juga sering dikunjungi dan siap dikunjungi oleh teman-teman mahasiswa maupun dosen monggo kita bisa komunikasi untuk saling berbagi kalau ingin mengikuti hadir dalam beberapa program juga kami akan bantu biar bisa melihat langsung produksinya next baik Bapak Ibu kita dari situasi karantina sekarang kita masuk ke new normal ada satu kenyataan sampai dengan pagi ini kebetulan kami di TV Berita kita belum punya sebuah jawaban pasti kapan ini akan berakhir tolong kita belum punya jawab kapan akan berakhir dan harus kita sampaikan bahwa situasi ini pandemi COVID ini menjadi masalah dan tantangan buat semua kita aspek dari berbagai komponen berbagai profesi menjadi tantangan bersama saat yang sama segala semua industri profesi usia dan sebagainya kita berjuang untuk mengatasi situasi ini sehingga kita juga berusaha beradaptasi termasuk situasi new normal ini nah masih dalam situasi new normal ini sorry punya saya tidak jelas ini kita ada satu fakta dalam dunia kerja bahwa industri itu terus berproduksi nah industri terus berproduksi lebih khusus lagi industri kesehatan dan mereka-mereka berurusan langsung dengan proses bagaimana menyembuhkan dan keluar dari masalah pandemi ini industri televisi sendiri itu terus berproduksi bahkan hampir 24 jam industri televisi kita on air hampir 24 jam nah saat yang sama juga saat sekarang ini adalah ada pergerakan teknologi ada kemajuan teknologi dengan platform komunikasi yang seperti saat ini untuk kami dari corporate di industri ini sangat membantu next baik ilustrasinya seperti ini di new normal industri industri manapun itu berupaya untuk tetap berproduksi sehingga menghasilkan produk-produknya nah pada masa new normal ini yang harus menjadi bagian dari proses produksi itu apapun itu adalah protokoler protokoler yang ditentukan oleh negara dan yang jadi kesepakatan kita termasuk industri televisi industri televisi kita terus berproduksi menghasilkan tayangan dan program tayangan dengan mengikuti protokoler covid-19 di tv ada bervariasi protokolernya jelas berbeda antara tayangan olahraga dan tayangan hiburan dengan olahraga sendiri berbeda antara yang balap dengan dalam studio misalnya olahraga-olahraga bela diri itu berbeda lagi penanganan covid-nya kita merujuk pada organisasi induknya next nah bagaimana dengan industri penyiaran kami bisa dilihat di layar televisi kami tayang hampir 24 jam industri televisi karena berdasarkan pengalaman pengalaman kemarin ini studi dari SNL juga televisi menjadi pilihan tontonan masyarakat saat harus bekerja dari rumah saat karantina terjadi menjadi alternatif pilihan masyarakat sebagai tontonan yang ketiga berita perkembangan covid ini ditunggu sekali oleh masyarakat tidak bisa dipungkir kita pengen lebih-lebih berita gembiranya apalagi sorry ini ketutup tanda panah apalagi oleh TV berita baik ada kenyataan juga ada faktor bahwa televisi juga industri televisi mempekerjakan karyawan ribuan kami punya karyawan yang yang banyak dan ini perlu juga mendapat treatment karena mereka sambil bekerja juga harus dijaga kesehatan yang berikut dalam produksi televisi juga melibatkan penonton off air di studio ini apa program 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 hiburan program talk show olahraga dan juga program rohani religi itu kalau Bapak Ibu lihat bahwa program TV One seperti Dama Indonesia Mama Dede itu kita melibatkan penonton off air dalam studio penonton yang ada dalam studio dan untuk di era new normal ini kita menjalankan protokol air COVID-19 pelaksanaan protokol air ini membuat ada hal-hal yang harus kita sesuaikan dan kita laksanakan yang pertama operasional kerja dan produksi berjalan sesuai protokol air COVID-19 nanti saya kasihkan contoh-contohnya yang berikut jadwal dan penyesuaian pun kita lakukan karena beberapa beberapa kegiatan produksi itu protokol air COVID-nya itu sangat berbeda dengan saat sebelum terjadi sebelum pandemi misalnya kegiatan-kegiatan yang butuh crowd butuh penontonnya heboh butuh penontonnya banyak itu pada saat new normal tidak bisa kita laksanakan jadi protokol air COVID-19 ini protokol air ini membuat penyesuaian dan perubahan-perubahan yang harus kita lakukan ini kita akan masuk irisannya dengan peran dan apa yang harus dilakukan oleh corporate dan public relations corporate communication dan public relations next bagaimana dengan TV One TV One sendiri ini harusnya ada tidak bisa dibuka mohon maaf nih ada ada visualnya oke jadi kita masuk ke bagaimana kami di TV One di TV One sendiri kegiatan off air dan on air kita laksanakan sesuai protokol COVID-19 mulai dari kegiatan hiburan eh sorry berita sport dan religi kita lakukan sesuai protokol yang ditentukan oleh pemerintah dan yang berwenang saya beri contoh Mama Dede saya pikir Bapak Ibu adik-adik masiswa pernah mungkin sering nonton ini sekarang Mama Dede rumah Mama Dede ada di TV One ditayangkan oleh TV One kita lihat yang sebelah kiri gambar sebelah kiri itu dalam studio yang hadir di studio duduk rapat dan berdekatan ini sebelum PSBB dan sebelum New Normal oke nah setelah berlangsungnya setelah kita masuk ke era masuk ke PSBB dan New Normal dimana kami tetap harus tayang 24 jam dan faktanya televisi ini punya pemirsa-pemirsa setia saya yakin juga nih yang hadir ini juga pemirsa setianya TV One mudah-mudahan jadi kami tetap tayang nah menyesuaikan dengan protokol yang ada yang ditentukan oleh yang berwenang kita lihat sebelah kanan ini rumah Mama Dede itu narasumbernya saja berjarak dan studio kita tidak padatin lagi dengan penonton off air yang hadir di studio ini salah satu bentuk aplikasi protokoler nah untuk ini terjadi nanti kita akan masuk ke peran dan tugas pabrik relation dan korkom yang dibawahnya kita masih di program religi damai indonesiaku ini setelah setelah situasi pandemi kita lihat narasumbernya dengan presenternya dengan presenter Mas Agung dan narasumber itu berjarak sekali bahkan beberapa narasumber itu dari lain tempat seperti kita pada saat ini masing-masing menyampaikan menyampaikan materinya menyampaikan catatannya menyampaikan pesan-pesannya tidak harus datang ke studio ini ini ilustrasi saja baik next oke nanti tolong dikritisi sama-sama ini terus posisi kami lah kira-kira posisi kami korkom dan PR kebetulan di kami korkom departemen korkom dan PR dijadikan di bawah satu divisi nah kira-kira seperti ini dan saya pikir ini referensi ada di mana-mana hanya saya mau sampaikan disini karena menyangkut berhubungan dengan materi-materi yang setelah ini jadi secara internal kami berurusan dengan departemen lain internal departemen lain karyawan eksternal ini yang panjang ini kami dengan pemerintah di pemerintah ada yang langsung berhubungan dengan kami itu lembaga-lembaga yang berurusan dengan penyiara KPI tadi saya dengar KPI saya juga kaget juga ternyata KPI-nya ada juga di salah tiga dalam organisasinya KPI-nya adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang hadir sebagai produk undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang berikut kominfo Dewan Pers karena kami TV Berita Pemda dan lain-lainnya non-pemerintah itu kampus organisasi keamanan juga organisasi-organisasi penyiaran IJTI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Asosiasi Televisi Swasta Indonesia Aji Aliansi Juralistik Indonesia dan lain-lain yang berikut sebagai mitra kami yang hari-hari bersama kami juga teman-teman media media cetak elektronik dan online salah satu salah satu keunikan di kami adalah kami berinteraksi langsung dengan publik di TV One itu setiap hari ada kunjungan publik untuk berdiskusi nah itu di bawah kami satu hari ada 3-4 bisa sampai 2-3 orang datang apapun itu tentang tayangan tentang program tentang permohonan penyampaian orang hilang dan macam-macam dan itu langsung di bawah ditangani oleh Korkom dan Public Relations next apa yang menjadi target kami selama untuk menjalankan itu target kami karena begitu pertama ada protokol yang harus kami sesuaikan yang kedua kita sadar benar situasi new normal ini tidak seperti normal sebelum pandemi yang ketiga kenyataan bahwa tetap harus tayang selama 24 jam dengan berbagai kegiatannya apa kira-kira yang menjadi target kami yang pertama PR dan Korkom di TV One itu semua perubahan dan penyesuaian program TV One itu harus diketahui dan dipahami publik pergantian perubahan jadwal tayangan perubahan kondisi dalam studio karena yang mau menjadi penonton yang mau menjadi penonton off air itu juga mengantri di program-program kami nah semua ini menjadi menjadi tugas dari kami perubahan dan penyesuaian program TV One ini dipahami oleh publik dan masyarakat yang kedua relasi serta komunikasi eksternal dengan semua pihak pemerintah non-pemerintah kampus media dan publik itu terjaga dengan benar harus terjaga dengan benar tetap seperti situasi di mana pandemi belum terjadi sorry hilang baik nah yang ketiga yang juga menjadi penting karena TV ini penontonnya pemirsa jutaan dan sebagainya yang ketiga yang menjadi tugas kami adalah minimalisir potensi krisis kita harus minimalisir caranya bagaimana nanti kami sampaikan di strategi yang ketiga minimalisir potensi krisis dan yang keempat kegiatan dan aktivitas korkom dan PR tetap berjalan jadi pada saat permintaan dari Ibu Atid mengenai rencana dan kegiatan kegiatan PR kami rujukannya pada rencana yang sudah disusun pada tahun 2019 sebagai program kerja 2020 nah dengan penyesuaian penyesuaian dan perubahan perubahan yang kita lakukan karena menyesuaikan dengan situasi normal seperti yang dituntut oleh negara oleh pemerintah atau pemangku pemangku kepentingan nah kegiatan kami lakukan seperti biasa saya sampai seperti ini di gambarnya nah ini juga saya tawarkan ke kampus yang di tengah ini ini adalah ada salah satu kampus meminta di saat new normal ini mereka ingin tahu tentang produksi jadi buat Bapak-Bapak Ibu Ibu Dekan ketua jurusan yang selama ini memanfaatkan kunjungan ke TV One saat ini kami punya dalam dalam situasi ini kami punya program baru jadi monggo bila Ien Salatiga atau Ien Kudus ingin mengetahui bagaimana industri televisi kami bisa seminarkan itu seperti ini tetapi lebih detil karena ada visual kelilingnya saya pikir kalau Pak Wakil Dekan Tiga tadi sudah pernah di TV One apa ya kegiatan kelilingnya saya pakai kegiatan keliling itu kita sampaikan dalam bentuk visual jadi tournya bagaimana studio bagaimana siaran langsung bagaimana editing bagaimana voice over memasukkan suara bagaimana kegiatan-kegiatan on air off air itu kami visualkan terus ada tatap muka ada diskusi nah yang di tengah ini ini ada permintaan khusus tentang produksi ELC maaf yang di tengah ada gambar yang di paling tengah ini khusus tentang ELC nah ini dibawa kami juga dibawa Korkom dari kampus-kampus kita siapkan jadi Bapak-Bapak yang baju merah dan Ibu ini mereka adalah tim produksinya mereka menceritakan behind the scene-nya seperti gimana nah kalau proses produksi ilmu-ilmu ini informasi ini dibutuhkan saat ini selama pandemi ini kami juga menyesuaikan kegiatan kunjungan kampus ke studio kita lakukan dengan cara menggunakan teknologi platform komunikasi yang sudah ada materinya hampir seperti pada saat kunjungan jadi dari sisi biaya lebih murah hampir tidak ada biaya bahkan mudah-mudahan terus komunikasinya juga jalan dan kita siapkan kamera bila Bapak-Ibu bilang kami mau lihat dong suasana editing teman-teman yang disana siapin karena memang situasinya Ibu Atin mungkin Padekan Tiga Pak Yusuf pernah lihat di TV One bagaimana kami memainkan live dan sebagainya itu untuk teman adik-adik mahasiswa oke ini kegiatan kami yang kami kami lakukan pada saat new normal baik nah yang kiri ini ini seperti biasa ini kunjungan dari gubernur DKI Pak Anies Baswedan dengan corporate untuk persiapan food Jakarta kemarin dan beliau menjadi narasumber salah satu program talk show kami yang di bawah ini di bawah itu ada kunjungan dari Angkatan Darat dari Kadis Penangkatan Darat ke TV One untuk kerjasama dan lain-lainnya sebelah kanan ini ini kegiatan kami dalam dalam penyampaian jadi saat ini cara kami menyampaikan ke publik lewat media pun itu kami sesuaikan jadi bentuk-bentuk jumpa pers dan komunikasi kita sesuaikan dengan metode platform komunikasi yang ada baik yang ke bawah saya yang kelima apa yang kami lakukan lain adalah tetap kami berusaha untuk terus mengedukasi publik menghadapi masa pandemi bisa diturunkan sedikit gambarnya mohon maaf jadi sebagai televisi dimana masyarakat menonton layar itu kami arahkan juga untuk memberikan edukasi bagaimana menghadapi masa pandemi ini misalnya di gambar ini kita lihat ini ada program khusus kita melawan corona di rumah saja ini program khusus kami yang kita tayangkan di TV dalam satu minggu dalam satu hari beberapa jam yang berikut program hidup sehat saya pikir itu tiap hari bisa ditonton dan selama kita terus mengedukasi bagaimana menghadapi pandemi menghadapi situasinya normal tentunya juga dengan menghadirkan narasumber dengan menghadirkan tokoh orang para apa ya akademisi narasumber pemikir-pemikir orang bidang-bidang kesehatan sebagai narasumber untuk ikut mengedukasi publik yang ini misalnya bersama kita lawan corona ini program-program TV One yang kita lakukan untuk mengedukasi publik ini bagian dari menjadi tugas televisi berita mengedukasi publik juga menjadi bagian dari kegiatan PR dan corporate TV One kalau diturunkan ke bawah sedikit bisa Pak saya mau tunjukkan visualnya mohon maaf Pak tidak bisa karena ini sudah yang maksimal ya ya oh gitu ada beberapa visual oke termasuk kita kami kami sendiri ini tidak bisa ditayangkan maaf ya kami sendiri membuat PSA PSA itu iklan pelayanan masyarakat public service announcement yang itu produk-produk TV One yang kami naikkan biasanya itu di bawah satu menit menyampaikan bagaimana bagaimana mencuci tangan bagaimana diam di rumah bagaimana menjaga kesehatan bagaimana berjarak dan sebagainya itu rutin kita naikkan nah ini ini salah satu yang menjadi menjadi tugas daripada korpong dan PR bersama dengan teman-teman produksi dan programing melakukan mengedukasi publik menghadapi situasi ini ini mungkin saya bisa coba yang PSA di klik aja salah satunya mungkin klik aja siapa tahu bisa yang kiri yang coba ya gak bisa ya di klik aja gak bisa ya oke deh nah ini paling kiri ini yang kami buat yang kanan ini bersama ATVSI kanan atas asosiasi televisi swasta Indonesia kita buat sama-sama nah yang bawah ini program Ayo Hidup Sehat sebenarnya visualnya tidak sampai 45 detik tapi udahlah gak apa-apa saya ceritakan ya PSA ini pesan layanan masyarakat yang kami naikkan di TV One untuk mengedukasi publik yang kedua yang dibawa Ayo Hidup Sehat bagaimana dalam program ini yang setiap hari kami rutin menaikkan edukasi dengan narasumber narasumber terkait untuk memberikan masukan memberikan informasi untuk mengedukasi publik menghadapi situasi saat ini pandemi next saya perlu sampaikan juga bahwa dalam menyampaikan penyesuaian menyampaikan perubahan menyampaikan hal-hal baru dari TV misalnya begini kami punya program program sport yang rutin biasa kita naikkan di hari tertentu nah karena ada perubahan dan penyesuaian kami harus menyesuaikan menyesuaikan jadwalnya itu ada beberapa hal yang menjadi keuntungan kami kami tidak selalu kami mengandalkan juga teman-teman media tetapi yang menjadi kekuatan kami itu adalah kami TV berita nomor satu dan sudah punya pemirsa setianya sehingga beberapa penyampaian publik itu bisa kami sampaikan lewat layar kami termasuk program kerja program kerja yang akan kami lakukan ini ini menjadi kekuatan kami yang berikut kami punya digital kami punya digital nah digital itu itu turut di atas Pak ini masih yang di atas kami punya digital Youtube Instagram Twitter dan Facebook Youtube kami disini hampir 3 juta followersnya 3 juta lebih followersnya Instagram kami itu saya lihat 700 ribu lebih 800 Twitter kami 1 juta lebih 1,3 Facebook juga 100 ribu lebih jadi ini juga menjadi media kami dalam menyampaikan ke publik hal-hal yang perlu diketahui publik tentang TV One hal-hal yang menjadi tugas PR dan Korkom untuk diketahui publik nah kami menggunakan layar dan juga menggunakan digital TV One media sosialnya TV One next baik kita masuk ke strategi masih ada 3,5 menit ya Bu ya baik kita masuk ke strategi apa yang kami lakukan yang pertama penyesuaian komunikasi mau tidak mau kami karena jarak menjadi sesuatu yang sesuatu yang diperhatikan saat ini kita tidak bisa berkumpul terlalu dekat dan sebagainya kami yang pertama penyesuaian komunikasi ini dilakukan dengan teknologi kita punya platform komunikasi yang sangat menolong salah satunya yang seperti kita lakukan saat ini jadi memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi ini kami lakukan dengan mana dengan semua pihak dengan semua pihak yang kita butuhkan misalnya dengan rekan-rekan media ke depan mungkin kami akan melakukan jumpa pers itu dengan menggunakan teknologi kita kami akan coba lakukan penyampaian-penyampaian kami ke publik itu juga dengan dan ini kita sudah lakukan ya untuk beberapa penyesuaian program ke teman-teman media dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang berikut bentuk dan cara beberapa perubahan misalnya penerimaan kami penerimaan keluhan publik itu sekarang kami layani tidak dengan ketemu langsung tapi via extension via telpon tetap harus terkawal tidak ada perubahan silahkan ada yang mau nyampaikan permohonan penyampaian orang hilang misalnya tetap bisa dilakukan tapi kalau dulu dia datang ke TV One dan harus ketemu kita saat ini bisa lewat extension lewat telpon ke TV One jadi kita penyesuaian komunikasi baik teknologi dan termasuk bentuk dan caranya yang berikut penyesuaian rencana dan kegiatan kerja pola acara dan program tayangan saat ini begini kami perlu sampaikan bahwa menyangkut protokol COVID-19 ini beberapa kegiatan itu beda-beda treatment atau pelaksanaan protokolernya saya ambil contoh di sport di olahraga itu antara balap yang merujuk ke ikatan balap motor yang merujuk ke ikatan motor Indonesia dengan misalnya olahraga bela diri itu berbeda ada perbedaan pada saat pelaksanaan protokolernya baik buat penonton atlet ofisial dan lain-lainnya sehingga perlu ada penyesuaian perlu ada perlu ada perubahan supaya ini tetap bisa terkawal supaya ini bisa tetap tertayangkan jadi menyangkut pola acara dan program tayangan yang kedua kegiatan off air kami harus sampaikan kepada misalnya teman-teman yang ingin hadir dan mengikuti menonton langsung dari studio rumah mama dede nah kita sesuaikan saat ini kegiatan off air yang ketiga agenda pemerintah kita sebagai TV berita perkembangan ini kan kita berharap supaya menuju positif tapi agenda agenda pemerintah kita sesuaikan jadi misalnya menyangkut dulu kita ada program haji bagaimana program laporan tentang kegiatan berita nah saat ini kami sesuaikan juga dengan program hajinya seperti apa mungkin nanti tujuh belasannya kegiatan proklamasi kita sesuaikan juga protokol-protokol air yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kita kita mengikuti kita sesuaikan yang terakhir ya itu protokol air terkait produksi bagaimana orang masuk mulai dari karyawan itu seperti apa penonton seperti apa bagaimana atlet seperti apa ofisial seperti apa terus pendukung yang mengerjakan yang mengerjakan panggung dan sebagainya jadi kita sesuaikan dengan protokol air termasuk pada kegiatan produksi yang ketiga perkuat monitoring ini sekarang yang menjadi salah satu hal yang kami lakukan hampir hampir 24 jam monitoring tujuannya untuk meminimalisir krisis jadi kita perkuat monitoring monitor di medsos monitor tayangan monitor di apa di media media berita juga media online yang terakhir perkuat koordinasi internal maupun eksternal ini ini menjadi menjadi kegiatan kami saat ini koordinasi eksternal ini kita kami proaktif ya dengan pemerintah dengan lembaga-lembaga penyiaran pemerintah maupun swasta dengan dewan pers dengan teman-teman teman-teman asosiasi misalnya seperti ini dengan kampus kami proaktif ini bagaimana apa yang kalian mau apa yang kita bisa bantu apa yang kita bisa buat kok tahun lalu kan rencananya April mau main gimana tahun ini apa yang kita bisa bantu ini AIN Calatiga ini apa seperti itu jadi koordinasi koordinasi internal dan eksternal kita kita lakukan agak berbeda dengan situasi sebelum pandemi next baik sementara itu dulu Bapak Ibu nanti saya hampir masih ada waktu satu menit hampir sepuluh menit terima kasih nanti kita perkuat dalam diskusi mohon maaf atau kalau ada yang kurang kami tunggu diskusinya Wassalamualaikum saya kembalikan ke Bu Adin Ibu Moderator Ibu Adin masih di Pak tadi telah menyampaikan materi yang sangat menarik tentang dunia pertelefisian mungkin banyak pertanyaan dari kami terutama dari para kaproji di seluruh Indonesia Pak karena ini di-biotik oleh para pendidikan dan seterusnya dari seluruh Indonesia boleh tidak ya maksudnya kalau kita berkunjung tetapi dibatasi kemudian di karantina tidak itu yang menjadi pertanyaan utama karena apa bahwa protokoler pemerintah dalam hal ini tentang COVID itu kan ketika berlainan wilayah itu harus dengan tes ya di samping itu juga harus karantina itu yang sehingga program kami ini sepertinya dialihkan lokasinya jadi maksudnya untuk untuk KKL belum kami putuskan jadi seperti apa tetapi kalau Pak Raldidoi sudah memberikan lampu hijau berarti kan nanti bisa menjadi masukan bagi kami pengelola produksi API se-Indonesia itu antara lain oke Pak jadi bahwa ini merupakan berita baru bagi kami harusnya bagi komunikasi ya bahwa produksi tayangan televisi itu tetap memenuhi standar protokoler pemerintah dan bisa melalui plafon metode komunikasi yang ada dengan memanfaatkan teknologi media dengan penyesuaian ini ini menjadi bahan diskusi kami kami tunggu nanti para peserta untuk pertanyaannya tapi untuk berikutnya mungkin akan lebih menarik lagi karena bagi perguruan tinggi khususnya para mahasiswa ketika mau mengadakan KKL itu pasti juga berhubungan dengan perhotelan nah ini bagaimana tentang ini saat ini katanya ada hotel yang menawarkan paket karantina begitu nah ini monggo kepada Ibu Ruby kami persilahkan untuk menyampaikan materi kurang lebih 20 menit monggo kami persilahkan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf Bu sepertinya terhalang dengan masker karena ibu berada di hotel ya harus menggunakan masker kurang jelas ya agak kurang jelas kurang jelas guru guru tapi untuk sementara dibuka dulu enggak apa-apa Bu ya mohon buka dulu Bu biar peserta bisa melihat yang suara 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 sesuara bu halo ya dibuka selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati When, sekarang who ya Next Who-nya tentu saja media, public relation, perencanaan ini untuk siapa saja Tentu saja semua yang terlibat di dalamnya Jadi kegiatan public relation tentu saja direncanakan diri kita sendiri Keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan Bahkan pelaku usaha, perencanaan untuk pelaku usaha Untuk masyarakat umum, pemerintah daerah, dinas-dinas terkait Dan asosiasi-asosiasi industri Kalau di Perhutalan, asosiasi industri kita namanya PHRI Jadi di TULS itu kami nanti akan sertakan juga beberapa keputusan Atau kebujakan atau pedoman dari PHRI Next, yang terakhir adalah ini How yang terakhir, tadi sudah saya singgung sedikit How adalah tools Mas bisa Hello How adalah tools Bagaimana mengaktualisasikan atau membuat action Dan sebuah perencanaan itu menjadi sebuah action Kegiatan public relation apa sih yang dilakukan Pedomannya apa Pedomannya toolsnya apa Jadi semua kegiatan harus punya pedoman Yang pertama kami tidak mengambil semua Tapi kami ambil beberapa Yang sudah yang menjadi pedoman kami dalam melangkah Ada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Mengenai panduan pencegahan dan pengendalian virus disis di tempat kerja Kalau di kami adalah di dunia pariwisata, perkantoran, dan industri Dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi Tools yang kedua adalah Beraturan PT nomor 21 tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar Untuk penanganan corona disis Tools yang ketiga adalah PT Wali Kota Salatiga Karena kita tinggal di Salatiga nomor 17 tahun 2020 Tentang protokol kesehatan Pencegahan pengendalian virus disis COVID-19 Di kota Salatiga Tools yang keempat adalah Maklumat Kapolri nomor MK-2, garing 3, garing 2020 Tentang kepatuhan terhadap kebijaksanaan pemerintah Dalam penanganan penyebaran virus COVID-19 Nanti bisa dicek Dan ini tools yang bisa Yang terakhir adalah tools yang applicable untuk kami Karena kami di bawah perhotelan Dan satu lagi mungkin dari Dinas Pariwitata Ini adalah pendoman THRI yang ditepadakan 26 Juni 2020 Nomor 26 Garing BPT THRI nomor 17 06 2020 Ini tentang panduan normal baru hotel dan restoran Ini kami sudah menyelesaikan untuk Di bagian pertama tentang 5W1 hanya Sudah Sekarang kita menginjak kedua Tadi di bawah itu juga ada catatan-catatan Mungkin sangat teoritis sekali Karena saya mengambil dari beberapa buku Karena saya dari komunikasi Jadi saya ambilnya tentang public relation Bisa dilihat di beberapa slide Jadi public relation is what Itu adalah tindakan yang direncanakan Yang sustainable Untuk membangun citra perusahaan Ada itu di slide pertama atau slide kedua Di sesi pertama sudah tentang 5W1H Yang selanjutnya adalah di slide nomor Slide nomor 8 mengenai perencanaan public relation Apa sih perencanaan public relation apa saja Tentu saja ada sebuah kebijakan baru Ada sebuah kondisi baru yang luar biasa Kita tidak bisa lepas dari Harus membuat sebuah tim Sama Kalau pemerintah membuat tim gugus tugas Kalau kita membuat tim sendiri Kita juga bikin tim Kita membuat tim Kita membuat program-program Seperti tadi program public relation Tentu saja yang sustainable Ada perkembangannya sebelum dan sesudah Nanti kita bisa bicarakan Yang ketiga adalah Yang tidak bisa lepas adalah Menyusun anggaran Karena ini akan menjadi prioritas Dan mempunyai imbas atau efek di mana-mana Yang keempat adalah Menerbitkan kebijakan-kebijakan baru Dalam hal ini Ini fungsi public relation internal Karena fungsi public relation ada dua Internal dan external Internalnya ada membuat kebijakan-kebijakan baru Misalnya Membuat SOP SOP baru Kalau dulu tidak ada education Mengenai how to cuci tangan Sekarang ada Kalau dulu tidak ada pembatasan jam operasional Sekarang ada Itu yang kita lakukan Menerbitkan kebijakan-kebijakan baru Jadi ini fungsi internal dari Terima kasih telah menonton Menerbitkan koordinasi dan komunikasi Dengan dinas-dinas Asosiasi atau industri-industri Sejenis Ini adalah Ini kolaborasi Saya menamakannya Kolaborasi Dengan Misalnya dengan Polri Dengan dinas pariwisata Dengan disnaker Karena ada hubungannya Dengan ketenaga kerjaan Yang tidak boleh lupa Di fungsi public relation ada Tidak boleh kegiatan itu mentok Tapi harus disosialisasikan Komunikasi prinsipnya adalah Communication 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 Jadi harus disosialikan Tidak berhenti saja Dalam perencanaan Ko Mensosialisasikan ke dalam Dan Mensosialisasikan ke luar Saya pikir Yang untuk perencanaan sudah Perencanaan tidak akan lepas Dari Bagaimana Tim dibentuk Karena tidak mungkin Membuat rencana Tanpa sebuah tim Jadi kami Dari pihak kami Lebih memilih Style of Seven C's Yang kita Seven C's Yang kita Terapkan Yang mudah Diaplikasikan Untuk di dunia Perhotelan Ini saya Ambil Manajer atau style of Manager atau style of leader Saya ambil itu terbitan 26 Maret 2020 By John Quetz Beliau adalah seorang Profesor Business Administrator Di School and University of Miami Kenapa kami memilih ini? Karena sangat cocok Sekali dan beliau menerbitkan Style of manager ini Khusus dalam Situasi COVID-19 Style Atau Leadership style Yang dibutuhkan Pertama adalah Ternyata Calm Kalau orang Kita Orang muda Menyebutnya Stay cool Jadi Yang pertama Kita harus Calm Leadership Style-nya Karena Bagaimanapun Employee Masyarakat Pelanggan Supplier Ini akan Mencari Role model Akan Mencari Jadi tidak Mungkin Kita sebagai Leader Langsung Begitu ada Keadaan Ter Yang luar biasa Keadaan Kita menamakannya Bencana nasional Atau Tanggap darurat Kita langsung Ikut Getting panic Kayaknya Tidak mungkin Jadi Style yang pertama Yang dibutuhkan Adalah Calm Style yang kedua Atau karakter Yang dibutuhkan Kedua Adalah Confidence Selain Calm Tidak Seperti air Kita Harus Melakukan Suatu projek Confidence Bahwa Semua itu Dapat Diatasi Dengan Berhasil Untuk Masa sekarang Leadership sekarang Dan beberapa Bulan ke depan Ini yang sangat penting Kenapa orang-orang Komunikasi itu Sangat diperlukan Ternyata Di Say yang ketiga Untuk leadership Adalah Communication Coba Di Next Communication Disebut sebagai Berkali-kali Kamu harus Reliance Harus Terus Melerus Tiada Berhenti Tiada Berhenti Communicate Communicate Jadi seharusnya Mahasiswa Komunikasi itu Harus Proud Harus Bangga Proud Karena komunikasi Dalam style Of leadership Itu disebut Tiga kali Jadi Komunikasi itu Sangat penting Karena Menghindari Adanya Berita-berita Yang tidak Jadi komunikasi Harus Sustainable Harus-harus Menerus Adanya Berita yang Cepat Mengalir Itu harus Diatasi Dengan Communication Jadi Communicate Communicate Untuk Menghindari Rumors Berkembangnya Berkembangnya Isu-isu Setelah itu Baru Kita Mengadakan Strategi Komunikasi Next Style Yang Selanjutnya Style Nomor Empat Adalah Collaboration Atau Kolaborasi Tadi Saya Sebutkan Mungkin Di Dengan Siapa Ini Yang Sangat Diputuhkan Dengan Siapa Kita Mengbuat Perencanaan Perencanaan Tidak Akan Berjalan Dengan Baik Kalau Tanpa Ada Kolaborasi Kolaborasi Yang dimaksud Adalah Bersama Dengan Tim Bersama Dengan Antaryawan Bersama Dengan Task Force Gugus Gugus Tugas Bersama Dengan Semua Yang Potensial Kalau Di Tempat Kami Karena Saya Praktisi Dan Saya Di Dunia Hospitality Industri Ada Supplier Ada Dinas Pariwisata Ada Dinas Kesehatan Ada Polsek Ada Polres Ada Pelanggan Ada Vendor Dan Lain-lain Itu Yang Kolaborasi Dan Yang Style Leadership Yang Kelima Adalah Komunitas Karena Kita Hidup Di Masyarakat Di Sebuah Komunitas Ternyata College Atau Universiti Juga Komunitas Itu Komunitas Kita Yang Bisa Memberikan Kontribusi Kepada Kita Yang Keenam Yang Keenam Style Leadership Yang Ini Sekarang Sedang Digembar Gemberkan Pemerintah Compassion Style Reducive Yang Ini Sangat Diputuhkan Pada Saat Pandemi COVID-19 Compassion In Indonesia Mungkin Belas Kasian Ini Sangat Penting Pada Saat Ini Banyak Orang-orang Yang Kehilangan Pekerjaan Banyak Orang-orang Yang Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Di Luar Banyak Anggota Keluarga Makanya Kita Sangat Membutuhkan Style Of Leadership Yang Keenam Yaitu Compassion Yang Terakhir Adalah Self Sangat Sangat Penting Dalam Masa Pandemi Ini Ternyata Ternyata Kesehatan Sebuah Perusahaan Kesehatan Sebuah Organisasi Bukan Hanya Tentang Compassion Saja Tentang Emotionally Saja Tapi Ternyata Juga Tentang Cash Atau Finance Yang Akan Menjamin Kehidupan Kita Atau Kehidupan Karyawan Kita Sekarang Dan Di Bulan Bulan Atau Minggu Minggu Mendatang Saya Kira Sesi Untuk Style Of Leadership Sudah Saya Sampaikan Selanjutnya Adalah Sample Sample Perencanaan Kebijakan Interen Jadi Kemarin Kami Kebijakan Interen Yang Kami Lakukan Adalah Setelah Ada Kebijakan Bahwa Tidak Boleh Ada Karyawan Atau Yang Keluar Kota Atau Harus Cuci Tangan Tidak Boleh Banyak Berhubungan Jadi Kita Langsung Membentuk Semacam Klasifikasi Atau Kriteria Staff Kalau Di Buku Panduan Dinas Kesehatan Ternyata Kriteria Pekerja Itu Ada Tiga Jadi Resiko Pajanan Rendah Artinya Adalah Pekerja Operasional Contohnya Adalah Di Reception Di Housekeeping Karena Dia Di Dan Security Itu Adalah Karyawan Yang Sering Berhubungan Dengan Pihak Lain Dengan Orang Lain Bertemu Tamu Klasifikasi Yang Ketiga Adalah Risiko Pajanan Tinggi Kebetulan Di Industri Kami Tidak Ada Risiko Pajanan Tinggi Karena Biasanya Risiko Pajanan Tinggi Ini Untuk Tenaga Medis Atau Orang Orang Yang Berkaitan Langsung Dengan UDP TDP Dan Sebagainya Untuk Bawa Puskesmas Tim Kesehatan Tenaga Medis Dan Sebagainya Itu Kemudian Kami Membuat Jadwal Ini Perencanaan Kebijakan Interen Membuat Peraturan-peraturan Jam Operasional Memberlakukan Skala Prioritas Pembelian Membuat Jadwal Pembersihan Skala Secara Berkala Membuat Rekord Kesehatan Karyawan Itu Yang Kami Lakukan Terus Beberapa Contoh Dari Kami Adalah Beberapa Contoh Yang Merupakan Kegiatan Public Relation Sebagai Dokumentasi Dari Kegiatan PR Karena PR Setahu Saya Adalah Ada Juga Teori Yang Mengatakan PR Itu Menganalisis Public Needs Untuk Menjadi Mutual Understanding Antara Industri Dan Public Ternyata Kebutuhan Masyarakat Adalah Masker Alat Kebersihan Jadi Kami Berkeliling Kesalah Tiga Waktu itu Memberikan Tentu saja Dengan Protokol Kesehatan Kami Berkeliling Membagikan Masker Membagikan Hand Sanitizer Dan juga Sabun Mungkin Sekitar 600 Kegiatan Public Relation Yang Kedua Adalah Menjalin Hubungan Hubungan Yang Baik Dengan Dinas Terkait Next Mas Contoh Contohnya Bisa Yang Lainnya Kegiatan Lainnya Adalah Kami Memberikan Sumbangan APD Kepada Dua Rumah Sakit Besar Di Salat Tiga Dan Tujuh Puskesmas Di Salat Tiga Itu Foto Dokumentasi Yang Public Relation Masih Banyak Lagi Kebetulan Ada Donor Darah Yang Dilakukan Karena Kebetulan Pada Saat Itu Di Salat Tiga Masih Membutuhkan Banyak Jadi Dengan Protokol Tentu Saja Masih Dengan Menggunakan Masker Dan Effort Tentu Pasti Akan Usaha Tidak Pernah Nanti Hatil Kebetulan Laras Asri Ditunjuk Oleh Dinas Pariwisata Setempat Menjadi Percontohan New Normal Dan Hasilnya Di Akhir Dari Slide Ini Bahwa Kami Mendapatkan Award Sebagai Salat Tiga Sebenarnya Yang Terpilih Adalah Salat Tiga Daerah Favorit Untuk Lomba Inovasi Daerah Katana Normal Baru Produktif Yang Dikerluarkan Oleh Bapak Tito Kurniawan Ditanda Tangan Bapak Tito Kurniawan Dan Kebetulan Yang Menjadi Assemble Atau Role Model Adalah Tempat Kami Di Darah Asli Kira-kira Saya Pikir Cukup Sekian Yang Saya Sampaikan Silahkan Di Pertanyakan Kalau Tadi Ada Dari Ibu Menanyakan Apa Sih Sebelum Dan Sesudah PR Apa sih Apa yang Pengaruhnya Apa di PR Tentu saja Saya sudah Kami sudah Karena Sebelum Kami mengalami Sesudah Diimplantasikan Kami mengalami Lebih Ke Point Of Priority Jadi Di Prioritas Pertama Kalau Kita Di Dulu-dulunya Sebelum New Normal Prioritas Pertama Kami Lebih Banyak Ke Apa ya Selling Point Mungkin Lebih Banyak Ke Selling Point Atau Lebih Lebih Banyak Kepublikasi Membentuk Cipta Atau Branding Perusahaan Tapi After New Normal Priority Skill Kita Adalah Mungkin Ke Safety Security Pembelian Kelengkapan Alat-alat Kesehatan Dan Priority Yang Lebih Penting Adalah Edukasi Masyarakat Tentang Healthy And Safety Itu saja Jadi Itu Priority Di Sebelum Dan Sesudah Demikian Hal ini Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Rubi yang sudah menyampaikan materi tentang implementasi perencanaan dan media public relation di era kenormalan baru Dari Ibu Rubi ada beberapa poin yang sudah disampaikan terkait dengan implementasi yakni mengenai why, when, kemudian where, who, and why Tapi Dari Ibu Rubi ini Baik dalam perencanaan itu perlu ditunjang antara lain dari yakni adanya sosialisasi baik dalam maupun keluar kemudian yang menjadi tekanan bahwa ini kaitannya dengan program studi ya bahwa Mahasiswa itu harus selalu Mahasiswa itu harus selalu komunikasi secara terus menerus sehingga bisa mengikuti isu yang berkembang kemudian dibuat strategis secara berkolaborasi Antara lain Dan itu tadi selamat untuk Bu Rubi bahwa Berhasil uruskan Kepada Bapak dokter Kepada berjek Kepada Beliau Mongba dipersibahkan antara 10-15 menit Bapak ayamroni mengambil tema tentang perencanaan dan media public di era kenormalan baru Beliau merupakan Ketua Pimpinan Pusat Askopis Indonesia. Beliau antaranya adalah dosen di Universitas UIN, Yogyakarta. Halo. Halo, Tess. Halo, Tess. Halo, ya. Masuk, ya. Suaranya masuk, ya. Sudah, Bu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waala alihi wa sabi wa ma'ala hama ba'dah. Yang saya muliakan sekenap jajaran pimpinan Universitas A.I. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Yang saya hormati Pak Dekan dan para jajaran sekprodi komunikasi dan penyaraan Islam A.I.N. Salatiga. Yang saya hormati para narasumber ada Pak Doe, ada Bu Rubi, ada Pak Dr. Muti sekaligus Tekan dan juga narasumber pada kesempatan pagi ini. Saya juga terima kasih. Tadi ada Pak Dr. Mas Turin, selaku Ketua DPD Eskopis Jawa Tengah DIY yang berkenan memberikan kata pengantar di dalam forum yang berbahagia ini. Forum yang mencerahkan tentunya. Terima kasih juga saya sampaikan pada teman-teman seluruh pengurus DPP maupun DPD Indonesia dan juga Askopisar di seluruh Indonesia yang bisa bergabung di webinar nasional program seni KPI. Fakultas Dawa IIN Salatiga pada siang kali ini. Saya atas nama DPP Askopis juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas telus lenggaranya webinar nasional pada kesempatan pagi ini dengan topik yang saya kira sangat relevan dan menarik untuk kita perbincangkan dan kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Karena sesungguhnya para narasumber yang hadir ini adalah korban, salah satu korban di garda depan terkait dengan musibah COVID-19 ini, media dan juga perhotelan. Bapak-Ibu izinkan pada kesempatan ini saya nanti lebih mungkin karena background akademik, background akademisi dan juga di sektor akademik, sektor kampus, mungkin kita diskusi dan juga sekaligus saran atau mungkin otokritik ya terhacat industri, baik itu media maupun industri lainnya. Pak Doe, sebelumnya saya infokan Pak Doe bahwa KPI itu kalau di kampus program studi Pak Doe, jadi program studi komunikasi dan penyiaran Islam, bukan komisi penyiaran Indonesia, kalau singkatannya sama tetapi beda kepanjangannya. Dulu saya juga sama waktu di Komisi penyiaran Indonesia daerah di DIY, saya juga sering tumpang tindih menyebutnya. Jadi KPI D-nya double, KPI daerah dan KPI dakwah. Salam buat teman-teman di TV One, Pak Doe. Bapak-Ibu, saya ingin memulai bahwa kita saat ini masih pada posisi musibah COVID-19, meskipun kita sudah masuk pada fase new normal, yang dalam pengertian pemerintah nampaknya juga masih dipahami oleh sebagian masyarakat kita yang salah kaprah, dipahami bahwa new normal itu sudah selesai, sudah normal kembali. Sehingga sekarang kita rame ini, masyarakat sudah hirup pikuk kembali seperti dulu sebelum ada COVID-19. Nah sehingga tidak mengindahkan lagi aturan-aturan protokolar tentang kesehatan COVID-19 ini. Dan ini juga yang terjadi. Setua RT-nya perumahan, semalam kita didatangi oleh gugus tugas dan juga tim dari desa, karena ada salah satu warga saya terupanya terinfeksi ya, jurus corona rumahnya di depan saya persis. Jadi ini juga perhatian kita sesungguhnya. Bapak-Ibu, apa sih yang terjadi dengan COVID-19 dan dampaknya yang luar biasa ini? Saya kira kita bisa memotretnya. Dampak COVID-19, paling tidak kita bisa lihat yang pertama dari dampak pada bidang kesehatan. Sekarang kesehatan nampaknya harga yang sangat mahal, bukan harga yang murah. Siapapun berebut bagaimana tetap sehat, tetap kuat menjalani kehidupan sehari-hari ini, sehingga terbebas ataupun tidak tercangkit virus corona-19 ini. Yang kedua, pada bidang sosial, COVID-19 ini juga sangat luar biasa. Itu pada persoalan sosial. Bapak-Ibu, interaksi sosial kita sangat berubah. Kita tidak pernah membayangkan kalau pada akhirnya saat ini interaksi sosial kita, yang tadinya kita bisa ngobrol santai dengan kolega kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan dekat rumah. Tetapi sekarang interaksi kita berbeda. Dalam bermasyarakat kita harus mengatur jarak kita, yang disebut dengan physical distancing ini. Dan mau nggak mau, akhirnya kita harus melakukan itu. Mungkin kita tidak terbayangkan itu. Dan interaksi sosial yang lain ini juga sangat berubah. Kemudian pada aspek politik. COVID-19 juga menyentuh pada persoalan politik. Kenapa tidak? Ya, mestinya tahun 2020 ini, kalau memang iya, nanti tetap dilaksanakan pil gada serentak misalnya, 2020 ini, tentu sistemnya juga akan berubah, aturan mainnya juga akan berubah, kemudian perilaku masyarakat dalam berpolitiknya juga akan berubah. Nah, ini konsekuensi yang akan kita temui dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang paling ini lagi, berat juga adalah pada wilayah ekonomi, Bapak-Ibu. Kita tahu, devisa negara kita semakin menipis. Karena persoalan COVID yang mungkin sudah masuk pada termin yang kedua. Dan ini luar biasa. Persoalan ekonomi kemudian menjadi problem yang akut. Bukan hanya pemerintah yang harus bekerja keras, tapi kita juga, warga masyarakat kecil ini juga harus bekerja keras untuk mengendalikan perekonomiannya masing-masing. Dan ini dampak yang luar biasa. Kita tidak heran kalau banyak berita, misalnya masyarakat kita sudah tidak punya cadangan makan, yang kesulitan, tidak bekerja lagi, dan seterusnya. Ini jadi pikiran kita bersama. Kemudian pada wilayah pendidikan, Bapak-Ibu. Pendidikan kita juga mengalami dampak yang luar biasa. Terhadap pendidikan akibat COVID-19 ini. Anak-anak kita tidak bisa sekolah. Bahkan kita yang praktisi pendidikan, ini juga tidak bisa melakukan aktivitas yang face-to-face, yang selama ini kita lakukan secara offline. Tetapi mau tidak mau, kita dipaksa sekarang harus menggunakan media daring, dengan menggunakan media online. Yang dampaknya juga luar biasa, Bapak-Ibu. Baik dampak terhadap perubahan perilaku anak kita, maupun kita dalam sistem pengajaran, maupun dalam kebutuhan penyedia kuota, dan seterusnya. Ini problem juga. Bahkan beberapa hari-hari ini, ada banyak riset yang menyebutkan bahwa pendidikan kita mengalami fase yang membahayakan. Kenapa? Demikian hasil riset menunjukkan bahwa 65% lebih pendidikan dengan sistem daring itu tidak bisa efektif, tidak bisa diterima di masyarakat kita. Sehingga ini kemudian menjadi problem. Kemudian persoalan teknologi. Bapak-Ibu, teknologi juga ikut terimbas dalam COVID-19 ini. Tetapi teknologi yang canggih saat ini, teknologi digital, media internet ini justru akan membantu. Nanti kita akan coba uraikan itu. Nah, persoalan budaya ini juga menjadi dampak juga. Bahkan persoalan agama. Bidang agama juga luar biasa, Bapak-Ibu. Belum semua masjid-masjid tempat ibadah dibuka. Masih banyak yang, kalaupun toh dibuka, protokol kesehatannya juga sangat ketat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dihadapkan pada situasi peradaban baru, situasi kebiasaan ataupun kenormalan baru yang mau tidak mau harus kita lakukan. Next, Bapak-Ibu. Kami juga ingin memperlihatkan bahwa bagaimana new normal ini memberikan warna terhadap kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Kita manusia memasuki era digital, era disruption, bahkan era revolution, industri 4.0, dan era-era yang lain. Bapak-Ibu, di era new normal ini atau kenormalan baru ini, kita juga dihadapkan pada berupahan tatanan, peradaban, dan juga kehidupan yang semuanya serba baru. Nah, kondisi ini saya kira kita juga dihadapkan bagaimana manusia, kemudian agama, kemudian media, yang sehari-hari ini kita gunakan, karena media bukan lagi sebuah hal yang baru, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Ini terjadi sebuah integrasi, penyatuan, dan juga sekaligus saling membutuhkan satu sama yang lain. Next, bagaimana dengan media public relation? Saya kira salah satu penting yang mesti dilakukan di era kenormalan baru ini adalah profesi public relation atau media relation, atau media public relation. Kenapa demikian? Semua instansi, termasuk akademik, kampus, kemudian instansi pemerintah, bahkan industri-industri, perusahaan-perusahaan, harus berpikir keras bagaimana kemudian media-media, memanfaatkan media-media pada era kenormalan baru ini dengan se-efektif mungkin. Kenapa? Karena perilaku dan kebiasaan yang dulu, yang biasanya misalnya kita bisa direct, direct and direct, atau door-to-door model relasi yang kita bangun seperti itu, atau PR yang kita bangun seperti itu, tapi di era ini, di era kenormalan baru ini tidak bisa kita lakukan. Karena kita kesulitan untuk bisa ketemu pelanggan kita, atau ketemu konsumen kita, atau ketemu dengan masyarakat secara langsung. Maka harus kita ambil alih media-media yang ada. Kenapa demikian? Karena pertanyaannya adalah bagaimana kemudian para profesional di media, public relations ini membuat strategi, membangun komunikasi, dan juga membangun persepsi terhadap audien atau halayak masyarakat. Misalnya tadi Pak Dori tentang TV. TV saya kira ini juga imbasnya sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat pasca lockdown atau istilahnya, atau sekarang kemarin istilahnya adalah PSBB, televisi salah satu media yang banyak diakses oleh masyarakat. Karena masyarakat banyak di rumah. Sehingga banyak yang menonton. Tetapi teknologi sekarang kan berubah. Ada media handphone yang saya kira android dan seterusnya yang sangat luar biasa, yang sekarang memudahkan kita untuk mengakses informasi. Nah, maka tidak heran kalau TV juga melakukan digitalisasi dengan streaming online, kemudian radio juga begitu, dan saya kira hotel juga harus melakukan hal yang sama. Ibu Ruby saya kira sekarang tidak bisa kemudian ketemu menjajakan, menawarkan program-program di hotelnya kepada instansi-instansi secara langsung begitu. Tetapi harus menggunakan medium-medium sekarang ini bagaimana bisa mendekatkan diri terhadap produknya dengan audiens, dengan masyarakat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa kemudian yang diuntungkan atau dirugikan di masa kenormalan baru ini? Saya kira yang diuntungkan jelas, teknologi sekarang sangat diuntungkan. Maka Zoom misalnya, kita menggunakan platform Zoom saat ini. Zoom ini salah satu platform yang sekarang mengeruk keuntungan yang luar biasa. Dan teknologi yang lain juga demikian. Lantas, apa yang kamu dirugikan? Yang dirugikan, tadi jelas, media kalau tidak bisa melakukan perubahan, maka dia akan hilang, dia akan habis. Apalagi media-media mainstream ini jelas akan kesulitan. Kita lihat rating media-media mainstream ini juga semakin turun. Sehingga kita penting untuk melakukan itu. Dan juga institusi yang lain ini juga dirugikan tentu di dalam masa kenormalan ini. Tetapi ada khikmah, saya kira yang bisa nanti kita perlihatkan, bahwa ini dengan media sekarang, media yang sudah canggih, media era digital ini, saya kira ini menjadi khikmah yang bisa kita lakukan. Bapak-Ibu yang saya hormati seluruh partisipen. Belum lagi, Bapak-Ibu, kita punya saat ini kita sudah masuk pada new media dengan era convergence di mana kita memiliki media sosial. Kalau dulu misalnya media relation kita atau media public relation kita hanya tersekat, terbatasi pada bagaimana menggunakan surat, antar instansi dalam mempromosikan produknya, menggunakan telepon, telepon, poster, pandu, dan lain sebagainya. Bahkan televisi, surat kabar, radio. Sekarang internet. Ini sangat membantu. Media sosial ini luar biasa. Bahkan Instagram, Twitter, ini sekarang menjadi ruang. Ruang publik yang bisa diakses dari siapapun tanpa ada batas usia dan tanpa ada sekat dari manapun. Sehingga ini bisa dimanfaatkan. Saya ketika sekarang ini kita banyak aktivitas di rumah, maka media handphone dengan platform Twitter-nya, Instagram-nya, kemudian ada platform Gojek dan sebagainya, itu kita bisa manfaatkan. GoFood sekarang juga rame sekali. Itu bisa kita manfaatkan. Facebook ini juga menjadi lahan yang sangat bagus untuk mempromosikan produk-produk kita. Nah, public relation di era digital, saya kira ada beberapa hal penting yang harus kita rubah. Kenapa? Karena yang pertama, public relation harus berevolusi. Bagaimana di awal kita hanya menggunakan tulisan-tulisan atau liputan-liputan, kemudian kita melakukan conference dengan media dan seterusnya, maka saat ini kita harus berevolusi. Tidak bisa itu kita lakukan. Harus kita punya cara yang lain, yaitu menggunakan teknologi digital yang harus kita pakai. Yang kedua, harus brand storage. Bagaimana public relation ke depan, ini harus mampu bercerita tentang produknya dengan media-media digital yang kita miliki. Sehingga klien ini atau konsumen atau calon pelanggan ini juga bisa menerima dan tahu produk yang kita tawarkan. Nah, sehingga di sini penting public relation untuk membuat strategi-strateginya. Yang ketiga, online influencer. Di mana setiap kita melakukan branding produk kita, maka kita perlu melibatkan influence dari media sosial yang kita ada. Karena mereka sangat memberikan keuntungan terhadap kita. Maka Instagram, Twitter, Facebook, ini sangat menjajikan. Itu pasar yang sangat menjajikan untuk menjajakan produk-produk kita. Termasuk kita nanti yang di akademik, ini juga harus berpikir ke sana. Tidak bisa kita hanya sebarkan brosur, atau kita datang ke sekolah-sekolah. Tidak bisa sekarang. Kemudian ada global brand. Bagaimana saat ini media online itu banyak merek-merek yang sifatnya global, yang mendunia. Saya kira itu bisa dimasuki. Karena mereka memiliki share, audien, atau share market yang luar biasa. Dan itu kita bisa masuk ke sana. Yang berikutnya, kita juga harus melakukan selain global brand, kemudian kita juga harus membuat strategi yang jitu tentunya, Bapak-Ibu. Paling tidak di era kenormalan ini kita harus berpikir tentang beberapa strategi yang harus kita lewati. Pertama, kita mesti membuat analisa terhadap persoalan-persoalan, program-program kita. Tadi di televisi sekarang ini, misalnya TV One. TV One itu ada satu program talk show yang menarik, misalnya ELC, yang itu selalu ditunggu oleh pemirsa. Tapi, apakah semua pemirsa akan selalu ikut pada saat tayang? Tidak. secara analog, tidak. Nah, bagaimana kemudian ini bisa diakses tua, maka ELC, program itu juga bisa di, apa namanya, bisa diintegrasikan melalui medium digital. Maka, ketika kita klik melalui Android, nonton ELC edisi sekian atau yang tayang tanggal sekian, itu dengan mudah masyarakat bisa mendapatkan. Maka dengan begitu, semakin memudahkan masyarakat untuk mendekatkan diri dengan medianya, dengan media yang diinginkan, media, dengan program-program yang dicari. Nah, ini penting. Saya lihat, misalnya, saya kadang kalau menonton berita tertentu, tidak ada, misalnya di RCTI, tidak ada, ternyata ada aplikasi RCTI Plus, begitu ya. Nah, itu menarik. TV One ada sendiri, kemudian Metro juga ada sendiri, dan sebagainya. Saya kira contoh-contoh seperti ini, ini menjadi baik untuk kita branding, untuk kita lakukan terus-menerus. Dan hotel juga begitu, harusnya bisa melakukan. Kampus apalagi? Kampus juga harus semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan masyarakat terutama di lapisan bawah. Karena saat ini, saya kira media sosial itu sudah tidak hanya dimiliki oleh masyarakat kotaan, tetapi masyarakat pedesaan juga sudah habit dengan yang namanya media sosial. Anak-anak di pedesaan itu juga terbiasa menggunakan handphone dengan segala platform yang ada. Saya kira ini kita yang harus rajin ke sana. Kemudian analisis halaya, ini harus kita lakukan. Kemudian tujuan komunikasinya apa, strategi komunikasinya bagaimana, perencanaan kekirannya, pengembangan medianya apa yang harus kita pakai. Nah, PR mesti harus memilah dan memilih pandai, mana media yang pas untuk kita pakai dalam membranding produk-produk yang kita miliki. Kemudian bagaimana produksi dan uji-coba medianya, monitoring dan sistem pengelolaan informasinya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasinya. Ini penting, kedala-kedala yang dialami. Saya kira ini persoalan teknologi, Bapak-Ibu. Kalau tadi misalnya ada kesalahan, ada noise, karena gangguan tertentu, saya kira inilah teknologi. Nah, itu ya harus kita evaluasi. Kemudian kenapa pesan kita tidak tersampaikan, misalnya tidak pahami oleh masyarakat, tidak nyampe. Ini perlu kita analisa. Next, Bapak-Ibu, ini beberapa contoh yang saya bisa ambil dari beberapa perusahaan yang mereka membangun brandingnya dan menggunakan medium digital melalui internet dengan platform ada Facebook, ada Google, ada Instagram, dan sebagainya. Saya terenyuh kadang kenapa ibu-ibu sekarang pandai berbelanja. Bahkan memilih produknya pun pandai. Kenapa? Saya lihat misalnya di rumah itu tidak perlu ke mal, tidak perlu ke soalayan, bahkan tidak perlu ke pasar. Di Instagram itu rupanya rame sekali bakul-bakul jualan di situ. Luar biasa di situ. Rame. Hirup pikunya, transaksinya luar biasa. Dan itu sekarang menjadi kebiasaan masyarakat kita. Mungkin ini ibu-ibu yang suka berbelanja, yang suka shopping. Dan ini yang menjadi kesempatan kita. Jadi ternyata medium-medium ini sangat bagus menjadi peluang untuk kita membranding produk kita, memasarkan produk kita. Orang tidak perlu lagi secara offline, berjualan di kaki lima. sekarang kita melalui online, ini luar biasa. Saya kira ini contoh-contoh penting yang bisa kita gunakan. Lantas bagaimana dengan kampus, Bapak-Ibu? Bapak-Ibu, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, ini salah satunya, kami ada konsentrasi public relation. Kalau yang tidak ada konsentrasi public relation, ini juga ada juga yang itu sebagai mata kuliah, public relation. Ini penting, Bapak-Ibu. Kita memberikan konsentrasi public relation ini, karena memang dunia kita saat ini tidak bisa jauh dari PR. Teman-teman yang profesi public relation ini menjadi garda terdepan di dalam bagaimana mengemas produk, bagaimana mengasarkan produk, dan ini menjadi ujung tombak di dalam pendapatan sebuah perusahaan ataupun sebuah industri. Saya kira ini menjadi penting kampus untuk melakukan itu, dan yang kedua bukan hanya sekedar bukannya prodi bagaimana bercerita, bagaimana membangun teori, konsep pembelajaran yang di sana, tetapi aplikasinya ini kita mesti melakukan sinergi. terakhir ini saya kira sinergi yang harus kita bangun, kita cocok tadi tawaran Pak Doe dengan media-media ini sudah kita rintis dan itu yang harus kita lakukan. Sinergi dengan mereka dengan teman-teman media butuh kita di kampus, kampus juga butuh teman-teman di media, begitu hotel dan juga yang lainnya kita butuh mereka, maka kita perlu membangun kerjasama dengan teman-teman ini dalam rangka membangun penguatan baik itu penguatan secara keilmuannya maupun penguatan secara praktis kelembagaannya. Saya kira itu beberapa konsep atau pemikiran yang mungkin bisa jadikan pemantik nanti kita diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Fahli Amroni yang telah menyampaikan materi tentang perencanaan dan media publik di era kenormalan baru yang sudah disampaikan tadi antara yang tentang dampak COVID-19 kemudian jenis media publik yang dibutuhkan bagaimana strateginya kemudian analisis dan seterusnya. akan lebih bijak kita lanjutkan kepada materi yang terakhir kepada Bapak Dekan Bapak Doktor Mukti Ali and HUM kami persilahkan. Monggo Bapak untuk closing 5-10 menit untuk Pak Dekan. Monggo Pak Dekan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula walaku atailabilah amabat Langsung saya saya haturkan terima kasih kepada Bapak Rubi Ibu Rubi dari Laras Asri kemudian Bapak Raldi dari TV One kemudian Profesor kita Pak Zamroni sudah lama banget ini kangen juga kita ini kemudian Bapak Mas Turin terus teman-teman yang askopis ada Ibu Farida ada Bu Gustina ada wah banyak betul itu semuanya nah Alhamdulillah saya memang dari kemarin kalau bisa saya ngisi materi di akhir itu pun kalau ada waktu sisa karena sebetulnya pada prinsipnya Fakultas Da'wah hari-hari ini tahun-tahun ini hanya menerima saja apa masukan-masukan karena saya masih memandang bahwa Fakultas Da'wah termasuk KPI walaupun dilihat dari beberapa prodi yang ada dia prodi KPI adalah yang terlama di Fakultas Da'wah ada adik-adek prodi yang lainnya jadi kita masukan-masukan dari luar saya berterima kasih betul kepada pemateri-pemateri mungkin COVID-19 adalah salah satu mausul apa atau yang disebabkan oleh COVID-19 sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara fisik nanti pada waktu yang lain aduh gitu ya tidak ada masalah nih gitu nanti insya Allah kalau misalnya waktunya selesai ya selesaikan saja itu ada ada kuasanya di moderator gitu cuman saya usahakan memang merangkum saja jadi kerjaan saya di webinar itu merangkum saja dari pemateri pertama kedua ketiga gitu bukan merangkum tapi refleksi ternyata itu yang harus dilakukan kemudian disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita gitu karena mahasiswa kita itu ini konsentrasi yang sangat dibanyak diminati gitu karena pemahaman mahasiswa kita masih pada bahwa PR itu adalah sebuah profesi yang sangat menarik gitu ya jadi anak KPI yang ambil public relation itu itu rada bening-bening gitu karena kok jangan jangan begini nih yang harus dibetulin adalah termasuk oleh ASKOPIS adalah bagaimana kemudian kemampuan-kemampuan mahasiswa kita bukan pada prem bening tadi maksud saya jadi dalam tulis-menulisnya karena wilayah-wilayah public relation itu ternyata bukan saja panggung depan yang manis gitu yang punya bahasa halus yang apa tetapi bagaimana kemudian menyebarkan tentang kebaikan kebaikan yang ada di dalam itu sendiri bagaimana cara menangkal konflik terus bagaimana kemudian ada isu negatif nah ini biar sedikit agak ini di halaman di dasar pertama memang secara teoritis kita sudah membaca misalnya bahwa public relation itu ternyata bukan dunia baru jadi dunia ini ketika dibentuk oleh sang maha puasa ternyata ada yang namanya public relation jadi pada kelima belas kalau kita baca misalnya bahwa kerajaan-kerajaan itu mengabarkan tentang kehebatan-kehebatan rajanya tentang kinerja jagoan-jagoannya dalam bentuk prosa dalam bentuk puisi misalnya atau dalam bentuk sastra yang lain kalimat-kalimat yang sangat apa ya heroism gitu ya biasanya pada heroism gitu jadi itu mungkin lanjut saja bisa kalau itu nanti ada di Samaria Babylonia dunia-dunia yang sebelum hari ini tadinya saya mau memaksakan untuk menggunakan komunikasi antarbudaya tapi memang tadi dibahas juga bahwa pada intinya adalah profesi public relation atau humas itu paling tidak berhubungan dengan budaya atau masyarakat karena pada dasarnya coba di slide nomor dua gitu itu nomor dua itu adalah yang dilakukan yang harus dilakukan oleh PR atau humas ini dasar yang ternyata tadi itu dia bagaimana kemudian humas bisa menjelaskan tentang kondisi yang kata pemateri awal-awal tadi konsolidasi internal setelah konsolidasi internal itu harus dikeluarkan ke dunia eksternal maka harus disusun di internal secara baik jadi ini yang kita lihat bahwa tugas-tugas nanti termasuk mahasiswa kita itu dan banyak tadi yang disampaikan oleh para narasumber tadi itu banyak nanti kita sebarkan walaupun mahasiswa tadi problemnya adalah pengen mengikuti webinar ini tapi ada kendala jadi internet adalah sesuatu yang sangat urhen pada hari ini tetapi bagi mahasiswa adalah itu juga rada berat beli kuota atau beli apa gitu ya terus kemudian kelanjut ke dasar ketiga nah ini yang menjadi dasar saya masyarakat atau publik adalah realitas budaya jadi benar Bu Rubi tadi bilang bahwa hotel Laras Asri melihat kulturnya kultur atau budaya budaya Jawa tetapi masyarakat pada hari ini di dihadapkan pada budaya yang yang di luar budaya yang sudah ada yaitu budaya COVID-19 dengan tadi Rob Zamroni menjelaskan tentang efek-efek dari COVID-19 kalau saya melihat itu fenomena yang ditimbulkan oleh COVID-19 itu hidup dengan budayanya masyarakat itu hidup dengan budayanya dengan referensinya dengan bacanya dengan pendengarannya dan atau yang biasa dengan pengetahuannya pengetahuan didapat oleh berbagai macam cara tadi bisa baca koran baca TV baca budaya dapat dipelajari nah ini nanti kemudian ada renungan saya budaya dapat dipelajari dan diajarkan gitu budaya juga nah untuk menyampaikan hari ini informasi informasi tentang COVID-19 terus tentang sekaligus tentang kepiaran saya masih berharap bahwa walaupun media digital ini satu-satunya yang terdepan tetapi masih ada budaya masyarakat yang masih tergantung pada media konvensional saya berharap kepada Bapak Raldi misalnya dari TV One ya walaupun tadi ada YouTube ada Twitter ada apa tetap aja yang konvensional yang TV yang apa pakai pakai konvensional yang kabel itu ya pakai saja gitu ya karena di desa-desa internetnya nggak nyambung misalnya tapi dia masih enak punya TV itu satu kebanggaan bagi masyarakat-masyarakat di daerah gitu jadi dua-dua ini selain ilmu ini harus dipelajari tetap oleh mahasiswa nah artefak-artefak atau bukti-bukti budaya media tadi juga jangan sampai hilang radio masih enak didengar di pematang sawah karena internet misalnya tiangnya tidak sampai atau HP-nya masih HP yang tidak konek ke internet itu mudah-mudahan ada nilai yang bisa masih dipertahankan kemudian slide berikutnya adalah yang terpenting adalah tadi membangun paradigma cara pandang menanamkan kultur bagi halayak atau masyarakat saya bermohon tenan tenanan kalau bahasa jawanya kepada baik media baik hotel artinya kantong-kantong perusahaan buat paradigma itu biar memandang hotel memandang TV memandang media itu dengan kebaikan jadi karena tadi ada memenuhi apa yang menjadi kebutuhan stakeholder itu kadang-kadang kita dalam kondisi hari ini keinginannya adalah yang mendengar informasi atau edukasi yang bersifat menghibur sudah pusing gitu mendengar saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID atau begini-begini-begini pada hari ini dilus-lus saja masyarakat ini diedukasi sampaikan isi-isi yang menjadi berita dari pintu-pintu kita itu dengan bersifat informasi yang baik dan mengedukasi masyarakat yang yang cerdas yang baik juga kemudian berikutnya kalau secara teori memang tadi tentang koordinasi gitu bahwa PR itu adalah sebuah hubungan antara institusi baik di dalam institusi itu sendiri dengan institusi yang ada di luar kemudian media adalah dengan berbagai bentuknya tidak boleh ditinggal gitu karena ini harus menjadi corong menjadi speaker gitu terus pemerintah juga dikawal gitu oleh 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 berbagai elemen gitu jadi kabarkan juga misalnya kabar-kabar baik dari pemerintahan gitu hari ini misalnya hoax menjadi persoalan dan mudah-mudahan gitu kita memberikan kabar yang baik saja kabar yang baik walaupun nanti secara akademik itu bisa di counter bisa disikapi atau bisa dikritisi gitu tetapi hari ini saya pikir realitas budaya kita hari ini lagi capek betul impas dari covid itu semuanya kemudian berikutnya nah ternyata memang PR itu tidak pernah lepas lepas dari sisi-sisi organisasi gitu organisasi jadi kalau menurut teorinya bahwa memang ini adalah persoalan mengabarkan tentang organisasi kita yang kita tempati adalah baik kaitannya dengan manajemen gitu bagaimana cara mengatur gitu ya bagaimana kita cara mendagangkan mengiklankan memberitahukan kepada halayat realitas zero moment of the truth gitu adalah suatu momentum dimana konsumen akan melakukan riset tadi Pak Zamroni bilang bahwa orang hari ini dia selalu balik lagi ke media dia mencari referensi untuk menentukan beli sandal jepit aja itu harus dibaca itu referensi itu sandal jepit yang termurah dimana bedanya 500 perak aja itu dikejar oh disini begini modelnya begini maka masyarakat sekarang membutuhkan itu kemudian konsumen tersebut akan melihat pengalaman orang lain nah ini jago-jagonya memang para para praktisi atau para pelaku PR gitu bahwa bagaimana gitu ya seperti media masa lah bagaimana kita mempengaruhi cara pandang tadi paradigma masyarakat dan saya pikir sesuatu yang jelek dikupas dengan baik juga bisa baik hasilnya gitu itu kemudian berikutnya nah ini ini saya sederhana saja melihat tentang bagaimana kisah ketika Nabi Muhammad Nabi Ibrahim didatangi oleh sosok malaikat dalam bentuk jasad manusia yang bertamu kemudian Ibrahim yang begitu pada posisi ini mau dilihat seperti apa Ibrahim mau seperti PR atau dia mau seperti apa karena dua sisi ini dia ada gitu dia selaku sosok yang menerima kabar baik itu satu sisi dia juga memberikan ibaroh atau ibroh atau gambaran terhadap masyarakat hari ini coba bayangkan Nabi Ibrahim datang memberikan panggangan sapi gemuk anaknya lagi jadi kalau di salah tiga itu ada namanya sate cempe itu sate cempe itu adalah sate yang dagingnya diambil dari dari kambing yang masih muda ternyata nah ini tidak dimakan hanya pengen mengabarkan bahwa malaikat datang itu untuk mengabarkan bahwa Ibrahim akan memiliki keturunan yaitu ishak jadi jadi ini ada gitu cuman kita penting juga dianalisis ulang gitu ini ada ada PR Nabi Muhammad juga apa nab malaikat melalui sosok itunya juga menjadi PR tapi kadang-kadang juga Ibrahim sekaligus juga menjadi PR-nya kemudian berikutnya renungan saja renungan pada hari ini masyarakat berada pada budaya public reason kenapa saya melihat yang jualan tadi Pak dari Pak dari Bu Rubi dari Pak 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 Zamroni bahwa memang hari ini siapapun orang itu akan menjadi public reason bagi dirinya mau jual hari ini jual balok gak usah penghider kemana-mana cukup dia masuk ke mana ke maaf bukalapak ke apa-apa ke apa-apa wih ternyata udah jago-jago gitu tinggal bagaimana mau tidak mau masyarakat sudah menjadi udah terbiasa untuk menjual dirinya menjual tentang kemampuannya menjual tentang apa yang ada di sekelilingnya terus injeksikan nilai-nilai kebaikan pada masyarakat dari proses itu tadi to educate dan to inform maksud saya terus di injeksikan hal yang baik baik secara akademik maupun secara bisnis gitu jangan jangan ada dusta di antara kita jangan ada menjual menjual kambing di dalam karung gitu beri jadi informasikan realitas yang ada pada dunia kita sesuai dengan realitas dan kemudian dikabarkan gitu jangan 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 bilang bahwa ini enak tapi ketika dibeli sama masyarakat tidak enak jangan dibilang ini nyaman sebetulnya tidak nyaman jangan dibilang ini pendidikan padahal itu proses pembodohan terhadap ini satu lagi tadi belum lupa saya maka syarat untuk mengikuti perkembangan media pada hari ini benar tadi kembali lagi ke awal saya bilang saya tetap bahwa media berkembang hari ini internet atau karing atau apa ternyata itu juga selain keuntungan masih menyisakan kerubian-kerubian begitu juga media-media kontesional agak terlambat memang agak jadul memang tetapi masih ada masyarakat yang memang jadul adanya kemudian terakhir terakhir adalah nah itu untuk ke mahasiswa-mahasiswa kita adalah injeksikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa KPI untuk mampu dan mempersiapkan diri pada wilayah komunikasi baik lisan tulisan gitu marketingnya bagaimana kemudian membangun image gitu dan lain-lainnya yang dapat disampaikan oleh media yang ada sesuai dengan perkembangan budaya jadi di KPI kita masih masih pengen mengenal tentang kamera lama gitu mesin ketik lama gitu karena periode hari ini mahasiswa IIN salah tiga terutama KPI adalah generasi-generasi online tapi ketika suruh kembali lagi seperti yang kita lakukan ketika jadi mahasiswa itu agak susah kita kan udah online udah copy paste udah apa udah apa gitu tidak lagi apa ya agak sulit memang tapi kita memang jangan mempertahankan juga ego kita mentang-mentang orang tua gitu merasa yang paling baik itu mungkin terakhir dari saya akhirnya Assalamualaikum Terima kasih dan matur terima kasih pada Bapak Dekan yang telah menyampaikan materi tentang komunikasi antara public relation dan masyarakat saya tidak akan menyimpulkan untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu Besar Tau Benar yang akan menyampaikan pertanyaan silahkan untuk apa memilih silahkan untuk memilih Raishan oke tapi sebelum mungkin ada yang bertanya langsung ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Dokter Primi dari IAYEN Kudus yakni tentang mohon izin bertanya kepada Pak Raldi dan Bu Rubi Apakah ada peluang bagi Islam public relation seperti kami untuk terlibat dalam kegiatan public relation di era kenormalan baru di tempat Pak Raldi dan Bu Rubi yang pertama kemudian yang kedua dari Bapak Sari Budin terkait dengan Merdeka belajar kampus maksudnya kampus Merdeka apakah ada pihak-pihak hotel dan praktisi televisi berkenan di gandeng oleh fakultas terkait dengan pelaksanaan perkulihan di luar universitas karena makan waktu yang cukup lama misalkan sampai enam bulan dan bahkan mungkin satu tahun kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bapak Agusus Santo bagaimana inovasi PT KIN dalam mengembangkan kurikulum public relation di kenormalan baru mungkin Monggo Bapak Ibu ada yang belum ada ya jadi Monggo ini bisa dijawab oleh Bapak Raldi terlebih dahulu dari pertanyaan tiga pertanyaan di WA Monggo Bapak Raldi terlebih terima kasih pertanyaan pertama dari IIN Kudus ya Ibu moderator tentang keterlibatan PR kampus dengan aktivitas TV begini saya mau sampaikan kami saya kurang tahu benang merahnya dapat apa tidak tapi irisannya seperti ini kami di TV One sebelum ada pandemi itu sudah punya beberapa kegiatan dengan kampus dan itu dan itu kami berharap betul-betul dimanfaatkan oleh kampus oleh lembaga pendidikan yang pertama kami itu menerima kunjungan mahasiswa untuk belajar tentang industri televisi penyiaran industri televisi berita melihat langsung belajar kami biasanya spend waktu 4 sampai 5 jam kelas turu keliling diskusi terus kita langsung ke beberapa permainan mungkin itu bisa bisa cek ke ibu ibu moderator dan pak yusuf yang padekan tiga juga mungkin beberapa kali ke TV One yang kedua kami menerima mahasiswa untuk magang di TV One beberapa beberapa mahasiswa IIN pernah menjadi tim saya yang menurut saya luar biasa kemampuan komunikasinya tidak kalah sama saja dengan yang dari pendidikan komunikasi lainnya yang ketiga kegiatan apa yang bisa cari benang merah begini bu dari kami itu kami khusus lebih pada bagaimana menghubungkan seperti irisan yang saya buat tadi antara layar produk TV One produk TV One off air dan on air terhadap publik kalau ada yang bisa ada benang merahnya dengan kampus ibu gak usah khawatir tenang terbuka bisa minta nomor HP saya di Bu Atin bisa minta nomor HP saya di Pak Yusuf biasanya kami orang PR TV tidak lebih dari 3 jam kami jawab bisa atau tidak nah konkret yang mungkin bisa kita lakukan ini PR bersama karena memang sekarang perjumpaan fisik itu lagi kita minimalisir interaksi fisik lagi kita minimalisir kalau bisa ditiadakan tetapi tidak mungkin untuk kita orang komunikasinya komunikasi jadi sebuah kegiatan bersama dalam satu lokasi mungkin agak sulit Bu tetapi monggo bila ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan irisan dengan pihak kampus IAIN silakan Ibu PR kampus IAIN Kudus ya silakan menghubungi kami butuh narasumber apa aja kita kalau ada kita kasih butuh narasumber presenter semua kunjungan kampus kita cari presenter yang cocok untuk jadi narasumber tergantung kebutuhan kami justru senang bisa tetap beraksi karena gini sebagai orang PR kita tahu benar bahwa produk dan aktivitas produk dan keberadaan kita itu berdampak keluar itu penting membuat riakan di mana-mana itu penting ini jujur saja jadi hari ini kita dengan IAIN Salatiga dan Bapak-Bapak Askospis dan para pendidik dan mahasiswa ya kita tunggu dari Kudus saya balik nanya nih dari Kudus mau apa deh kalau gitu deh kita kontak-kontakan aja ya oke iya siap Pak makasih Pak nah yang kedua yang kedua tadi apa yang bisa ya itu hampir sama jawabannya kalau begitu dari maaf Bu yang kedua tadi dari mana kampus mana dari Pak Sarifudin dari Jakarta sepertinya oke oke Pak dari dari Pak Sarifudin apa pertanyaannya Bu maaf saya pertanyaan ya kampus Merdeka Pak jadi pihak-pihak hotel dan praktisi televisi itu apakah bisa berkenan di gandeng oleh fakultas terkait dengan pelaksanaan perkulihan jadi maksudnya baik baik Pak Sarifudin yang saya jawab bahwa kami dari TV menyambut pertanyaan itu yang gak bisa adalah mengajak mahasiswa nginap di TV itu yang gak bisa tetapi lebih daripada itu Pak monggo Pak begini saya harus bilang bahwa kita berharap industri televisi ini berjalan terus dan fakta yang ada orang-orang seperti kami ini kan suatu waktu akan menjadi tua oke Pak Karni juga suatu waktu akan sepuh siapa presenter saya dulu presenter Bu saya dulu presenter tapi sekarang kalau saya muncul di TV kasian penonton kan nah artinya ini harus berjalan terus apapun yang terjadi sehingga kami butuh penerus kami butuh kader nah ini adanya di kampus-kampus kampus mana yang ada komunikasinya saya mau cerita ya Bapak Ibu maaf ingin akan menyimpan jangan sampai teman-teman disiplin imu komunikasi ini kalah bersaing dengan yang lain loh karena komunikasi ini bisa menjadi hobi juga saya Ibu Atin tahu ya saya dari muda suka menulis dari zaman kampus saya latar belakang saya geologi saya geolog saya permingatkan sebenarnya tetapi karena hobi dan sebagainya akhirnya sekarang merebut pekerjaan dari teman-teman komunikasi saya belajar fisika-matematika sampai 7 semester sampai saya dulu gak botak loh Bapak Ibu ini gara-gara terlalu banyak belajar jadi kayak begini jadi kami tunggu tawarannya untuk kerjasama minimal mau butuh narasumber untuk kuliah kita bisa kuliah jarak jauh seperti ini materinya apa sesuai karena kami praktisi Pak kalau kita bicara pendekatan kualitatif kuantitatif dan sebagainya nanti terlalu teori tapi monggo stok kami gak kurang kita mau bicara tentang bagaimana reportasi kita mau bicara bagaimana editing kita mau bicara bagaimana grafis dan sebagainya kami tidak kurang tinggal monggo kampus ayo 6 bulan ini isi dengan cara-cara seperti ini misalnya tapi kasih kami waktu saya seminggu 10 hari karena ya semua padat juga itu Pak Sermuddin mudah-mudahan cukup menjawab monggo pertanyaan ketiga ibu ke saya atau ke ibu ibu dari hotel ini lebih kepada Pak Zamroni ya jadi ini tentang pengembangan kurikulum public relation di kenormalan baru mungkin nanti secara teori ya itu teori tapi begini ada satu fakta komunikasi bahwa sekarang ini kami saya bicara dari TV monggo dalam membuat kurikulum tolong dicari penang merahnya dengan kami sebagai user kami kan industri yang akan menampung begini seperti saya selalu sampaikan kita kita butuh orang-orang komunikasi dengan kemampuan komunikasi jadi kalau mau kerja di TV terus komunikasi tertulis dan komunikasi lisan kalah dengan orang geologi kayak saya berat itu yang harus diasa yang kedua saya harus bilang sekarang melatih halal teknis sebagai seorang komunikasi tidak seberat dulu saya jadi presenter saya latihan depan cermin saya yang lihat sendiri sekarang saya rekam tidak ada yang lihat saya rekam saya bikin jadi teknologi menolong orang-orang muda untuk mengalahkan orang seperti saya jadi hal kedua berlatih nah kurikulum harus menyiapkan orang lulusan dengan kemampuan praktisi sekitar 30% karena persaingan luar biasa persaingan luar biasa saya harus bilang teman-teman komunikasi tidak saja bersaing dengan alumni komunikasi tapi juga dengan orang kedokteran gigi orang geologi kayak saya Tina Talisa mantan presenter TV One itu kalau nggak salah dokter gigi lulusan kedokteran gigi jadi bayangkan bagaimana kalau kita tidak dengan persiapan yang baik bersaing tetapi yang kampus harus tahu bahwa industri televisi itu begitu banyak profesi yang bisa bisa direbut ada editing ada kameramen ada ada orang makeup kita butuh orang makeup juga ada wardrobe orang yang mengatur busana pakaian dan sebagainya ada lighting man yang mengatur cahaya jadi layar TV itu itu mewakili berbagai kegiatan dan profesi nah ayo mari kita bantu kalau pun mau menyusun silapusnya kami siap mau fokus group discussion dan apa kita bantulah karena kami juga butuh industri juga butuh gitu Bu dari saya itu dulu ya Pak terima kasih atas jawabannya kami lanjutkan monggo kepada Ibu Rubi untuk menjawab pertanyaan yang masuk kami persilahkan Ibu Rubi Halo Pak Zam dulu Pak Zam dulu monggo monggo Pak Zam ya masuk ya Bu ya ya baik terima kasih beberapa pertanyaan yang menarik ya dari para partisipan tadi yang terkait dengan tuposinya Pak Raldi sudah disampaikan beliau dan saya berterima kasih sama beliau juga karena beberapa alumni kami dari Win Jogja itu KP Win Jogja juga ada yang magang di sana kemudian sekarang menjadi bagian ya bagian dalam apa namanya dalam awak media di TV One ada yang jadi reporter ada yang jadi presenter ada yang jadi editor dan sebagainya programming dan seterusnya di beberapa media juga begitu Pak Raldi teman-teman TV kami sangat apa namanya menjalin rat ya hubungan kerjasama dengan teman-teman media karena memang ini salah satu salah satu kompetensi yang dimiliki oleh program studi komunikasi dan penjaraan Islam kami ada broadcasting ada jurnalistik ada public relation kemudian ada public speaking dan yang lainnya nah terkait ini kami juga ingin menyatakan bahwa kurikulum di program studi komunikasi dan penyaraan Islam itu mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang memang sudah diperintahkan oleh Restek Diktir saat itu melalui dan apa melalui Undang-Undang 12 2012 tentang Perguruan Tinggi Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI di samping itu kita juga mengacu pada standar nasional Perguruan Tinggi SNPT dan juga yang terbaru ini kurikulum sedang kita bangun kita redesign lagi ini dengan mengacu pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana di apa dimaksudkan oleh Pak Mas Nadiem Makarim selaku Mendikut melalui Permendikut nomor 3 tahun 2020 sehingga secara secara soft skill maupun hard skill kami sudah siapkan itu Bapak Ibu alumni atau mahasiswa kami kami sudah bekali mereka baik itu secara teoritis maupun secara praktis jadi tidak heran kalau kami kami ingin sampaikan juga ada alumni kami yang yang di salah satu stasiun TV nasional saat ini menduduki posisi di bagian riset dan pengembangan program acara dia satu-satunya saat itu yang kemudian daftar dan masuk sampai nominasi dan akhirnya terpilih menyisihkan ratusan teman-teman dari prodi ilmu komunikasi yang lain betul yang disampaikan Pak Raldi tadi bahwa kompetisi semakin ketat semakin berat untuk teman-teman terjun di bidang penyiaran profesi penyiaran ataupun profesi yang lainnya teman-teman prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini banyak kompetitornya apalagi kompetitornya bukan lagi sebangun rumpun keilmuan yang sama misalnya ilmu komunikasi dan yang lainnya tetapi ada rumpun ilmu yang lain yang juga masuk ke sana Mbak Lih Sapa Mbak Hanum itu dulu di trans juga kedokoran gigi Mbak siapa tadi yang disebutkan Mbak Tina Talisa itu juga kedokoran gigi kedokoran masuk di televisi teknik juga masuk di televisi presenter juga banyak bahkan pertanian perindustrian dan sebagainya artinya peluang ini semakin berat kompetisnya semakin ketat sehingga kami juga membekali itu semua semakin semakin besar modal yang harus kami siapkan buat teman-teman mahasiswa juga semakin besar harusnya nah ini yang sedang kita lakukan Pak Radil dan Bapak Ibu yang lain tapi untuk public relation saya kira pertanyaan Pak Agus tadi juga menarik kita sedang mengembangkan sekali lagi kalau komunikasi dan penyiaran Islam ini ada value edit nilai tambahnya dimana kita di komunikasi dan penyiaran Islam itu selain mengajarkan konsep-konsep tentang komunikasi penyiaran dan seterusnya kita juga memberikan mereka bekal pada konsep nilai-nilai keislaman jadi bagaimana menciptakan jurnalis yang islami jurnalis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam bagaimana menciptakan menghadirkan para programmer penyiar yang juga membangun nilai-nilai keislaman artinya dengan nilai-nilai keislaman ini membuat teman-teman kita mahasiswa kita alumni kita mempunyai nilai tawar yang lebih ketimbang dengan yang lainnya maka saya juga tidak heran kalau ada alumni kami yang kemudian diberangkatkan menjadi reporter untuk kawasan Timur Tengah kenapa? karena mereka punya skill untuk liputannya yang bagus tetapi juga punya nilai plusnya mereka menguasai wilayah-wilayah Timur Tengah baik itu dari sisi bahasanya kemudian peradabannya dan juga siklus agamanya tentu ini tidak mungkin dimasuki oleh teman-teman yang lulusan dari ilmu komunikasi UI misalnya ataupun komunikasi yang lainnya nah ini nilai-nilai lebih yang kita bangun dan ini yang sedang kita juga merumuskan bagaimana berkelasian ini juga salah satu kompetensi yang luar biasa yang memang sangat dibutuhkan oleh semua aspek kehidupan kita tidak hanya industri tetapi semua diri kita sekarang juga sangat membutuhkan PR nah paling tidak mempiarkan dirinya sendiri itu harus bisa sebelum mempiarkan produk orang mempiarkan dirinya itu harus bisa sehingga ini ini yang harus yang kita bangun kita bekalkan kepada teman-teman di mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam kemudian yang kedua sebagaimana yang disaratkan juga ada namanya standar kompetensi lulusan yang itu kemudian disebutkan ada surat keterangan pengganti ijazah dan ini diukur dari kompetensi yang dimiliki alumni maka kita sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang ahli di bidang jurnalis ahli penyiar ini mereka kita bekali ada selain mereka punya kompetensi itu mereka juga punya sertifikatnya sehingga Bapak Ibu user itu dengan mudah melihat Anda ahli bidang apa nih kalau Anda ahli penyiar ahli presenter maka buktinya apa kita bekali itu semua selain memang skillnya ada kemudian sertifikat keahliannya itu juga ada sehingga Bapak Ibu user dengan mudah bisa menerima alumni-alumni kita nah ini yang yang memang sudah dilakukan kita dan saya kira kita tidak perlu khawatir untuk untuk ber apa namanya bersaing dan berkompetisi dengan alumni-alumni yang lain atau prodi-prodi yang lain dalam bidang penyiaran ini saya kira itu jawaban ringkas saya dan ini yang 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 saya tunggu sebenarnya dari Bapak Ibu sekalian terima kasih terima kasih terima kasih Pak Zan telah menjawab ini yang berikutnya Pak Dekan terlebih dahulu atau Ibu Rubi terlebih dahulu yang akan menjawab pertanyaan Ibu Rubi saya sih tidak usah di ini tidak usah menjawab mongga Ibu Rubi untuk bisa menjawab pertanyaan yang masuk ada dua pertanyaan ya Bu ya yang pertama apakah bisa terlibat jadi sebelum COVID pun kita sudah bekerjasama dengan mahasiswa dari Stipari Satyawacana dan UNS kalau yang kedua bersedia di karantina atau tidak jadi at least asal sesuai jadwal atau schedule atau sesuai dengan protokol kesehatan itu saja karena yang ketiga bukan ranah saya mengenai kurikulum iya iya Bu terima kasih mongga kepada Pak Mukti yang terakhir Pak untuk menjawab sebagai closing iya kalau saya sih banyak berharap memang ke semuanya yang hadir pada hari ini ibu rubi punya hotel kan Bapak Raldi punya TV Pak Zamroni punya pasukan besar gitu semuanya apa ya kita itu lagi ngumpulin tadi ngumpulin 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 gitu kan karena karena tadi itu secara akademis kita punya tanggung jawab maka perlu diperbaiki yang namanya silabus kurikulum dan apa yang bersesuaian dengan dunia-dunia yang dimiliki ibu rubi dan Pak Raldi tadi gitu memang harusnya di satunya memang gitu ada dari media tulis memang karena ya sekarang sih sebetulnya sudah banyak ghostwriter ghostwriter gitu ya udah banyak yang nulis yang apa punya karya tulis tapi dia nggak nulis itu udah banyak hari ini nah di kepala saya saya masih mengharap ke mahasiswa mahasiswa itu bisa menyampaikan pesan-pesan selain dalam bentuk media-media yang tadi bisa berhadapan kayak begini tapi juga kuat di dalam berita-berita menulisnya tadi gitu jadi nanti baru persoalan dunia luaran kita serahkan ke mahasiswa mau kerja di media mau di perhotelan atau mau di politikus biasanya politikus jadi begitu sih harapan-harapan saya sama mungkin dengan harapan-harapan ibu bapak yang ada di kampus kita itu kan selalu diposisikan di tengah pengen akademis tapi kadang-kadang mahasiswa ya pengen langsung saja menjadi aktivis artinya dikiranya kerja itu tinggal tenaga saja ternyata kan tidak kerja itu perlu banyak hal yang memang harus kita sampaikan kepada mahasiswa tetapi paling tidak dengan webinar ini paling tidak sebelum sampai kepada mahasiswanya ya dosen-dosennya dulu memang yang di kasih ketahui kasih pengetahuan nah tugas ibu bapak yang ikut di sini adalah bagaimana mengimplementasikannya dan membocorkannya informasi dan pendidikan ini terhadap mahasiswa-mahsiswanya gitu terima kasih itu saja ibu Atin terima kasih moderator terima kasih bapak dan ibu pemateri dan kemudian yang hadir pada hari ini terima kasih pak mukti atas jawabannya ibu masih unmute terima kasih kepada para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari pasar webinar saya sebagai moderator tidak akan memberikan kesimpulan monggo kepada bapak ibu peserta semuanya untuk bisa menyimpulkan tapi paling tidak bahwa semoga dengan webinar ini kita bisa mendapatkan peluang kerjasama dengan praktisi utamanya dan mungkin bisa diterapkan dalam perkuliahan baik dalam perkuliahan secara learning maksudnya tidak harus dengan tetap muka maupun dalam praktik untuk yang butuhkan nanti nomornya pak raldi nanti bisa kami share lewat askopis terus itu sudah ada pak raldi oke pak terima kasih sekian dari saya tentunya apabila dalam webinar ini ada salat dan hilang saya minta maaf waktu berikutnya kami kembalikan kepada ibu terima kasih ibu mariatin demikianlah acara webinar nasional KPI fakultas dakwah IIN selatiga apabila ada kesurangan mewasili panitia yang bertugas hari ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdan alhamdulillah mohon izin menutup dengan sebuah pantun beli roti di tepi jalan raya rasa kelapa pilihannya walau pantun walau mandeng KPI tetap berjaya sampai jumpa di webinar selanjutnya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 mohon bisa foto bersama-sama di screenshot silahkan screenshot untuk yang pertama terima kasih Tahan untuk set yang terikutnya tetap lahan selamat asumpir selamat asumpir lahan dulu kemudian terikutnya sudah selamat asumpir ini Pak Gustina itu siapa di belakang buatin itu Ais itu oke cukup terima kasih terima kasih terima kasih salam sehat salam sehat selamat terima kasih terima kasih Pak Dekan terima kasih terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Jamroni terima kasih Pak Ketum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Halby juga share nomor WA Silahkan di-sail Takutnya nanti setelah kita Mau di-sail Ini saya tuh Mungkin Saya bisa Silahkan Bisa ada yang masih Pemlewaskan Nomor Atau Sertifikat yang begini Jauh Karena nanti saat Zoom di-call Tidak bisa di-akses kembali Ada yang tanya Nomor panitnya silahkan Yang ada di-sail Buku Sina sudah punya Nomornya Terima kasih semuanya Buru Thank you Assalamualaikum 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 Alhamdulillah eping Bagaimana kabar Selamat Anda Jumpa kita Say Bagaimana di sana Alhamdulillah Sehat Yuk ke padang lagi Iya ke padang lagi Nunggu Pak Dekan Belum berani Oke makasih Pak Dekan Terima kasih Terima kasih Nanti jadi satu Dibagi email ya Oke terima kasih Silahkan di cek Bukustin Wah Bukustin udah keluar Wah Bukustin Ah Pak Dekan Bukan Mana dia keluar Pak Joni Pak Joni Pak Kata ya Ini Pak Rektor ada gak Kayaknya ada ke dia Pak Stakmentri juga Sempat dateng tadi Dari KPE Pusat Oke terima kasih Semuanya Saya izin Buat Oke En Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton